Intro Kita lanjut bahas spoiler udong kian kunci Sendua belas episode 23 Oke langkah so banyak mang ning mang Kita langsung masuk ke Jogol Pembahasan Intro Suara gemuri yang cukup keras pun kini terdengar Dan bumi yang luas Mulai memancarkan getaran yang sangat kecil Tapi cepat Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang liar Telah memancarkan hari lindong Dengan kecepatan yang bisa dilihat Menggunakan mata telanjang Dan saat fluktuasi energi ini menyebar Seluruh tempat ini berubah menjadi sunyi dan tandus Puncak gunung yang semula hijau Kini telah berubah menjadi layu dan kuning Sementara aura sunyi Secara bertahap telah terpancar keluar Pada akhirnya Energi-energi dari seluruh tempat ini pun Mereka langsung berkumpul Dan menuju ke satu sisi Yaitu tubuh lindong Karena ini adalah kekuatan dari kitab suci penghancuran besar Milik sektor dao Banyak orang yang berada di tempat ini Mereka semua merasa sangat terkejut Karena ternyata lindong mampu menguasai kitab suci penghancuran besar Dan di sisi lain Tatapan mata dari wukun juga berubah menjadi sangat serius Ketika dia memandang lindong Lalu berkata Aku tidak pernah menyangka Bahwa ternyata lindong Benar-benar berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar Bahkan Ling Ting Su Juga sedikit syok Melihat pemandangan ini Karena kitab suci penghancuran besar Memang cukup terkenal Di antara sekter-sektor super yang lainnya Dan pada saat itu Satu-satunya jenius dari sekter dao Yang bisa mempelajari seni bela diri ini Hanyalah Soutong Dalam sekejap saja Membuat nama Soutong di masa lalu Langsung menduduki puncak generasi muda Dari wilayah Suan Timur Dan pada saat Soutong menyerang gerbang Yuan Dia telah mengubah tanah Dalam radius ribu mil Menjadi tanah yang benar-benar tandus Dengan kekuatan tanah yang tidak terbatas Pada akhirnya Soutong Bisa membunuh tiga tetua agung Dari gerbang Yuan Padahal Tiga tetua agung itu Adalah monster tua Yang telah melangkah Ketahap kematian misterius Meskipun Lindong pada saat ini Tidak mencapai tingkat seperti Soutong Tapi kitab suci penghancuran besar Yang dia tampilkan Juga tidak lemah Dan tidak heran Lindong memiliki kepercayaan diri Bisa menghadapi Yuan Chang Di sisi lain murid-murid dari gerbang Yuan Ekspresi mereka sekali lagi Berubah menjadi ketakutan Dan Ling Shen pun Raut wajahnya juga telah berubah menjadi muram Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil Mempelajari seni bila diri itu Sementara Lei Gian Dia pun juga langsung menimpali Setelah bertahun-tahun lamanya Tidak ada orang lain selain Soutong Yang berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar Bagaimana mungkin Lindong bisa melakukan hal itu Mendengar ucapan dari Lei Gian Ling Shen pun mencoba menenangkan hatinya Dengan tertawa dingin lalu berkata Kita tidak perlu khawatir Meskipun Lindong berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar Dia masih cukup jauh dari level Soutong Selanjutnya Kakak Yuan Chang masih memiliki emblem roh Di dalam tubuhnya Tidak peduli seberapa banyak anak nakal itu melompat hari ini Akan sulit baginya untuk bisa lolos dari kematian Dan Lei Gian lalu berkata Kita tidak boleh membiarkan bocah ini Pergi dari tempat ini Karena Lei Gian dan juga Ling Shen Sekarang mengetahui potensi yang menakutkan Dari seorang Lindong Jika dia dibiarkan terus tumbuh Maka di masa depan Yuan Chang kemungkinan Tidak akan bisa melawan Lindong Setelah beberapa tahun Dan kemungkinan Lindong Akan menjadi Soutong berikutnya Sementara Ling Shen Kini juga langsung menanggapi perkataan dari Lei Gian Benar Kita tidak boleh membiarkan Lindong Bisa kabur hidup-hidup Dari tempat ini Tidak lama kemudian ketaran di tanah Yang telah bertahan dalam waktu yang singkat Pada akhirnya secara bertahap telah mulai berhenti Dan kini Tanah di tempat ini dalam radius 100 mil Benar-benar telah berubah Menjadi tanah yang tandus Bahkan orang-orang yang ada di tempat ini Bisa merasakan bahwa sirkulasi energi Yuan di dalam tubuh mereka Juga menjadi lebih lamban Dan beberapa orang Langsung berkata Benar-benar aura kesunyian Yang sangat aneh Yuan Chang yang sekarang telah melayang di langit Tatapan matanya terlihat tajam ke arah Lindong Karena Yuan Chang bisa merasakan energi yang tidak terbatas dan juga kuat Telah memancar keluar dari dalam tanah Dan hal itu Saat ini mengalir ke dalam tubuh Lindong Yuan Chang juga sangat paham Jika kitab suci penghancuran besar Benar-benar seni bela diri yang cukup sombong Karena hal itu bisa langsung menyerap kekuatan dari tanah Dan mengubahnya menjadi kekuatan penggunanya Di masa lalu Soutong menggunakan kitab suci penghancuran besar Dan mengukir nama besarnya Di wilayah Suan Timur Ketika memikirkan hal itu saja Yuan Chang tiba-tiba mengepalkan tinjunya Lalu dia berkata dengan ada suara yang cukup dalam Lindong Aku benar-benar meremehkanmu Dan kemudian Dengan niat jahat dan dingin Yuan Chang pun kali ini berteriak Lindong Meskipun kitab suci penghancuran besar Bisa menyerap kekuatan kehancuran Dan memperkuat untuk diri sendiri Itu sangat menuntut tubuh fisik dari seseorang Bahkan Soutong saat itu Tidak berani menggunakannya secara santai Apakah kamu tidak takut Bahwa kekuatan dari kitab suci penghancuran besar Akan menghancurkan dirimu sendiri sampai mati Meskipun pada saat ini Yuan Chang tahu bahwa Lindong telah mempelajari seni Bila diri penempaan tubuh yang sangat kuat Namun dia masih tidak percaya Bahwa Lindong bisa dibandingkan dengan Soutong saat itu Dan ketika Lindong mendengar cibiran dari Yuan Chang Secara perlahan dia mengakat kepalanya Lalu tersenyum dingin dengan penuh ejekan Lindong pun kini mengatakan Apakah kamu yakin Tidak lama kemudian Tangan dari Lindong membentuk sebuah segel Dan pada saat ini cahaya hijau Yang ada di mata Lindong langsung menebal Yang sekarang Sepasang mata Lindong Telah berubah menjadi benar-benar hijau Sementara aura yang luar biasa Kini telah berkembang Di dalam tubuh Lindong Tidak lama kemudian cahaya hijau Yang telah terpancar dari tubuh Lindong Pada akhirnya hal itu Ditarik kembali ke dalam tubuhnya Dan pada saat ini Tubuh dari Lindong tidak dipenuhi Dengan sisik-sisik naga hijau Selanjutnya Tubuhnya Masih terlihat biasa-biasa saja Tapi kulit dari Lindong saat ini Terlihat cukup kering Jika dilihat-lihat Tubuh Lindong Sekarang terlihat lebih lemah dan kurus Namun sebenarnya Lindong memiliki kemampuan bertahan Yang sangat kuat Pada akhirnya cahaya hijau Yang berada di tubuh Lindong Sekarang mulai berfluktuasi Dan hal itu Segera berubah menjadi tato naga hijau Yang samar-samar di tubuh Lindong Sementara raungan naga Juga telah berkembang dari dalam tubuhnya Hal itu Membuat darah di dalam tubuh Lindong Kini mulai berkejolak dan mendidih Tangan dari Lindong yang masih menyentuh tanah Dia pun kali ini berkata Dengan nada suara yang cukup lembut Serap semua energinya Dan detik berikutnya Seberkas cahaya pun meledak dari dalam bumi Tepat di mana Lindong berada Sinar cahaya ini mengandung energi yang tidak terbatas Dan mereka semua Benar-benar diserap Lalu masuk ke dalam tubuh Lindong Tanpa menyisakan sedikit pun Lebih jauh lagi Yang paling mengejutkan banyak orang di tempat ini adalah Setelah Lindong menyerap energi yang tidak terbatas itu Tidak ada indikasi bahwa tubuh Lindong Akan meledak Karena tubuh fisik dari Lindong Telah benar-benar mencapai tingkat yang sangat tirani Dengan masuknya energi yang tidak terbatas ini Sekarang energi Yuan di dalam tubuh Lindong Juga telah meningkat Dengan level yang sangat mencengangkan Wajah Leikian berubah menjadi sangat jelek Ketika dia melihat Lindong Berada di dalam pilar cahaya Leikian Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan milik Lindong Telah benar-benar melebihi kekuatan Yuannya Dan Leikian pun kini berkata Lindong Dia benar-benar jepingan Sementara tatapan mata dari Ling Shen juga telah berubah Dan jantung dari Ling Shen Kini telah berdebar-debar dengan kencang Yang kemudian Ling Shen pun mengatakan Kekuatan hidup tanah dalam radius seratusan mil ini Telah sepenuhnya diserap oleh Lindong Dan radius ini Kemungkinan adalah batas terjauh Yang bisa diserap oleh Lindong Namun Itu akan sangat sulit Untuk berurusan dengan energi yang tidak terbatas itu Tubuh fisik Lindong Sebenarnya telah mampu Menahan kekuatan yang tidak terbatas ini Setelah beberapa saat Pilar cahaya yang berada di tempat Lindong Kini telah berangsur-angsur menghilang Dan tubuh dari Lindong Telah terlihat kembali Di bawah tatapan banyak mata orang Dia pun mulai berjalan maju Dan ketika Lindong melangkahkan kakinya Hal itu menghasilkan suara kecil Yang sejalan Dengan denyutnya di tanah Bahkan tanah yang dipijak Lindong Dalam sekejap saja langsung bergetar Kali ini Cahaya hijau telah benar-benar menyebar Dari tubuh Lindong Setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya Dan tatapan matanya yang hijau Telah terkunci pada Yuan Chang Yang memiliki ekspresi sangat jelek Segera setelah itu Lindong tersenyum Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut Hmm, Yuan Chang Berapa banyak keuntungan Yang masih kau miliki saat ini Setelah Lindong berkata seperti itu Aura yang tidak terbatas Kini juga langsung meletus dari dalam tubuh Lindong Dan saat ini Level kekuatan dari Lindong Sebenarnya telah melampaui setengah langkah Menuju tahap kehidupan mendalam Seperti Legian Dan bahkan Lindong Juga akan mengejar level dari Yuan Chang Banyak orang yang melihat pemandangan ini Mereka pun hanya bisa mengembuskan nafas dengan lembut Dan detak jantung mereka Juga telah berdenyut Dengan cukup cepat Karena awalnya Orang-orang yang ada di tempat ini berasumsi Bahwa pertempuran antara Chen Gui dan juga Yuan Chang Akan menjadi pertempuran terbesar Dan juga terbaik Dalam kompetisi sektor besar kali ini Namun adegan sebelumnya Telah memberitahu semua orang Bahwa pertarungan puncak yang sebenarnya Baru saja akan dimulai Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan Yang sangat agung dan luas Secara gila-gilaan terbentang dari tubuh Lindong Dan di bawah tatapan mata banyak orang Lindong pun sekarang secara perlahan mengepalkan tinjunya Dan Lindong pun Kini bisa merasakan kekuatan yang benar-benar melonjak Dari dalam tubuhnya Setelah itu Lindong tersenyum Lalu dia berkata Kitab suci penghancuran besar Yang aku keluarkan kali ini tidak diragukan lagi Lebih kuat Daripada ketika aku bertarung dengan Wang Yan Selain itu Faktor yang paling penting Adalah tubuh fisiku Menjadi jauh lebih tirani Jumlah energi yang bisa aku tahan kali ini Benar-benar jauh melebihi masa lalu Di sisi lain Yuan Chang masih menundukkan kepalanya dan tatapan matanya mengunci ke arah Lindong Yang memiliki aura megah dari dalam tubuhnya Kali ini Yuan Chang memiliki niat membunuh yang benar-benar tebal Setelah dia melihat kekuatan dari Lindong yang semakin bertambah Yuan Chang pun Lalu berkata Lindong Kau benar-benar melebihi harapanku Karena Yuan Chang juga tahu Yang terbaik hari ini adalah menyingkirkan Lindong Yang memiliki potensi luar biasa Karena dia tidak ingin Insiden Zhou Tong saat itu Terulang kembali Tatapan mata Yuan Chang masih terlihat dingin ketika melihat Lindong Dia pun kembali berkata Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan kali ini Tapi tempat ini Akan menjadi kuburanmu Setelah mengatakan hal itu Yuan Chang pun mengepalkan tinjunya Pedang logam berorah hitam Dalam sekejap saja muncul Dan kemudian Energi pedang yang tidak terbatas Kini langsung dilancarkan oleh Yuan Chang Ke arah Lindong Hal itu seperti hujan bintang yang kali ini Akan segera menabrak tubuh Lindong Karena sepertinya Yuan Chang kali ini sudah tidak memiliki niat Untuk bermain-main lagi dengan Lindong Dalam menghadapi serangan dari Yuan Chang Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun Dia pun mengangkat kepalanya Dan malah tertawa dengan keras Setelah itu Lindong pun melambaikan lengan bajunya Dan kuali langit yang terbakar Kini telah sekali lagi muncul di atas kepala Lindong Lalu berputar dengan cepat Pilar api yang sangat panas kali ini telah bergobar Dan mendesing keluar dari dalam kuali Dalam sekejap saja Energi pedang milik Yuan Chang Kini telah benar-benar diuapkan Setelah menguapkan energi pedang milik Yuan Chang Tubuh Lindong pun dalam sekejap bergerak Lalu dia mendarat Di atas kuali langit yang terbakar Tatapan mata dari Lindong melihat karah Yuan Chang Lalu dia berkata Yuan Chang Jika kamu ingin membunuhku Maka kamu harus menunjukkan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya Metode kecil seperti ini hanya membuang-buang reputasi Dari pimpinan tiga roja kecil gerbang Yuan Setelah mengatakan hal itu Niat membunuh yang besar Juga terlintas dalam tatapan mata Lindong Dan hanya dengan pikiran Kali ini kuali langit yang terbakar Telah berkembang dengan cepat Hal itu berubah menjadi kuali raksasa Yang benar-benar melayang di langit Dan cahaya merah kali ini mulai berkumpul di sekitarnya Samar-samar formasi api yang menyala-nyala Kini telah terbentuk di bawah kuali besar Sementara fluktuasi yang sangat liar Dan juga keras Mulai menyebar keluar Ketika melihat adegan ini Tatapan mata dari Yuan Chang benar-benar sangat terkejut Karena dia mengenali formasi yang dikeluarkan oleh Lindong Dan Yuan Chang pun kini berkata Sebenarnya itu adalah formasi langit yang terbakar Apakah dia Berencana menggunakan formasi ini Untuk berurusan denganku Memikirkan hal ini saja membuat jantung dari Yuan Chang Merasa cukup berdebar-debar Karena secara alami dia tahu Betapa hebatnya formasi langit yang terbakar Karena sebelumnya Mereka Telah terjumpa ke dalamnya Bahkan sebelum formasi itu diaktifkan Dan sekarang Lindong telah memiliki kendali penuh Atas formasi langit yang terbakar Yuan Chang pun berpikir Jika sampai dirinya terjebak di dalam formasi Maka hal itu Akan menjadi sesuatu yang merepotkan Ketika Yuan Chang melihat bahwa Lido saat ini Sedang mempersiapkan formasi langit yang terbakar Untuk berurusan dengannya Tiba-tiba saja Yuan Chang segera melangkah maju Sambil berteriak Seolah-olah kamu akan dengan mudah Berurusan denganku Kali ini Bayangan tubuh dari Yuan Chang berubah menjadi sangat banyak Dan dalam sekejap saja Mereka langsung muncul di hadapan dari Lindong Pedang-pedang logam yang ada di tangan Yuan Chang Juga telah mengandung kekuatan pembunuh Yang mengerikan Hal itu dengan cepat Diayunkan oleh Yuan Chang Untuk menusuk tenggorokan dari Lindong Namun Lindong tidak panik sama sekali Ketika dia melihat bahwa Yuan Chang telah melakukan serangan Yang dilakukan oleh Lindong hanya mengepalkan tinjunya Dan kekuatan Yuan yang agung Kini telah keluar di dalam tubuh Lindong Yang kemudian Lindong pun berkata Tangan pemenjara surgawi Keluarlah Setelah Lindong mengatakan hal ini Tangan raksasa dari zaman kuno Benar-benar muncul dari langit Pada akhirnya Hal itu dengan marah Menepuk ke arah Yuan Chang Ketika melihat serangan dari Lindong Tatapan mata Yuan Chang kali ini berubah menjadi cukup dingin Dia pun segera melakukan tebasan dengan pedang logam di tangannya Dan dalam sekejap saja Kali ini Tangan pemenjara surgawi milik Lindong Langsung terbelah oleh tebasan pedang dari Yuan Chang Sesaat setelah Yuan Chang berhasil membelah tangan pemenjara surgawi Tiba-tiba saja Lindong kali ini telah muncul di hadapan dari Yuan Chang Dan jari tangan dari Lindong Telah dia ulurkan Untuk langsung menyerang seluruh titik vital dari Yuan Chang Yuan Chang yang kali ini melihat Lindong mengandalkan tangan kosong Untuk menyerangnya dari jarak yang dekat Hal itu membuat Yuan Chang berteriak Lindong Sebenarnya kamu memang cari mati Setelah mengatakan hal itu Pedang di tangan Yuan Chang kembali dia sentakkan Dan kemudian berubah menjadi banyak pedang yang kini menebas ke arah jari milik Lindong Dan akhirnya Terantang-terantang-terantang-terantang Ketika pedang Yuan Chang itu mengenai jari Lindong Tidak ada darah sedikit pun yang terpercik dari jari itu Sebaliknya Percikan api yang keluar Dan hal ini membuat banyak orang yang melihatnya Mereka merasa cukup ketakutan Yang kemudian orang-orang pun berkata Tubuh fisik Lindong benar-benar sangat kuat Ketika melihat adegan ini Pupil mata dari Yuan Chang juga mengecil Karena dia benar-benar terkejut Yuan Chang pun berpikir Setelah dia kali ini benar-benar bersilangan Dengan tubuh fisik milik Lindong Yuan Chang tahu Dan dia juga bisa merasakan Betapa kejamnya tubuh fisik dari Lindong ini Bahkan pedang Yuan Chang yang termasuk harta karun jiwa kelas surgawi Tidak mampu berbuat banyak Untuk melawan tubuh fisik Lindong Tidak lama kemudian banyak tato naga kini telah bercahaya di tubuh Lindong Dan samar-samar di dalam tubuh Lindong mengeluarkan raungan naga kuno Dan pada akhirnya Bang-bang-bang-bang-bang-bang Lindong pun melancarkan pukulan Tendangan Tinjuan Sikutan Dan juga banyak hal lainnya Ke arah tubuh dari Yuan Chang Karena sekarang Setiap bagian dari tubuh Lindong Benar-benar telah menjadi senjata Dan pukulan yang dilancarkan oleh Lindong ini Dia arahkan ke titik-titik vital di tubuh Yuan Chang Menghadapi serangan tangan kosong dari Lindong yang benar-benar kejam Hal itu membuat Yuan Chang tidak bisa menyesuaikan diri Pada akhirnya Dia sekarang telah dipaksa oleh Lindong dalam keadaan yang menyedihkan Namun Yuan Chang juga bukanlah orang yang mudah menyerah Setelah didorong dalam keadaan seperti itu Tubuh dari Yuan Chang yang terdorong mundur Kali ini segera menstabilkan tubuhnya Setelah itu kekuatan Yuan tanpa batas Dikeluarkan oleh Yuan Chang Dan kemudian berubah menjadi jam raksasa di belakangnya Pada akhirnya Dong 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 Jam itu mengeluarkan suara Dan kemudian melilit tubuh dari Yuan Chang Namun Lindong kali ini juga tidak ingin menyerah Dalam sekejap saja Tubuh dari Lindong masih terus mengejar Yuan Chang Dan memberikan serangan yang benar-benar cukup banyak Orang-orang yang melihat pertarungan antara Lindong dan juga Yuan Chang kali ini Mereka benar-benar bergidik Karena semua orang bisa merasakan Bahwa setiap pukulan dan juga tendangan dari Lindong Adalah sesuatu yang menakutkan Mereka pun membayangkan Jika pertarungan ini dialami oleh mereka Maka kemungkinan besar Para orang-orang ini Hanya akan berakhir lebih menyedihkan Daripada Yuan Chang Atau bahkan tubuh mereka akan langsung berubah Menjadi kabut darah Suara dari jam raksasa yang terus melindungi tubuh dari Yuan Chang Hal itu malah membuat Lindong terlihat lebih marah Dan dia pun lalu melakukan serangan secara gila-gilaan Pada akhirnya Sebuah retakan pun kali ini telah muncul Di badan dari jam raksasa itu Melihat bahwa jam milik Yuan Chang telah benar-benar retak Detik berikutnya Tinju dari Lido tiba-tiba saja berhenti Sebelum pada akhirnya Tato naga di tubuh Lindong Kini telah benar-benar berubah Menjadi naga raksasa Ketika Lido mengambil ancang-ancang Dan melancarkan tinjunya kembali Pada jam raksasa Dan akhirnya BOOM Sebuah suara yang benar-benar memekakkan telinga Kini telah meletus dari langit Fluktuasi energi pun Juga langsung menyebar ke seluruh tempat ini Karena sekarang Jam raksasa milik Yuan Chang Telah benar-benar meledak dengan keras Dan dua sosok pun Yaitu Lindong serta Yuan Chang sendiri Mereka terpental mundur Dalam kondisi yang menyedihkan Bahkan Lindong maupun Yuan Chang sendiri Kali ini telah nyaris Tidak bisa menstabilkan tubuh mereka Orang-orang yang menyaksikan pertempuran mengerikan Antara Lindong dan juga Yuan Chang Mereka saat ini hanya bisa terdiam Karena pertempuran ini Tingkat kengeriannya Melebihi pertempuran antara Yuan Chang Dan juga Chen Gui sebelumnya Selain itu Semua orang juga tahu Bahwa saat ini Yuan Chang maupun Lindong Memiliki niat untuk memusnahkan satu sama lain Dengan begitu Setiap kekuatan yang mereka keluarkan Adalah kekuatan terbaik mereka Namun Lindong Masih mampu memaksa Yuan Chang Dalam keadaan yang menyedihkan Orang-orang pun Hanya bisa mengatakan bahwa Lindong Adalah sosok yang benar-benar menakutkan Lindong segera menstabilkan tubuhnya kembali Setelah dia terpental dalam jarak yang cukup jauh Tidak lama kemudian Lindong pun melirik banyak bekas luka Berwarna putih Yang telah muncul di tubuhnya Hal ini Adalah bekas luka Yang diakibatkan oleh pedang Yuan Chang Bahkan serangan dari Yuan Chang itu Mampu dengan mudah membunuh seseorang Yang berada Di tahap sembilan Nirwana Namun untuk menghadapi serangan yang sangat menakutkan Dari Yuan Chang Lindong pun Hanya memiliki bekas goresan Berwarna putih Melihat hal ini Lindong segera tersenyum Lalu dia berkata dalam hati Benar-benar menyenangkan Karena ini adalah pertama kalinya bagi Lindong Telah bisa melepaskan serangan dengan tangan kosong sebuasnya Selanjutnya Lindong tersenyum sinis ke arah Yuan Chang Sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepalanya Untuk melihat kuali raksasa yang berada di langit Karena sekarang Formasi langit yang terbakar Telah benar-benar terbentuk sempurna Oleh kuali langit yang terbakar Melihat hal ini Lindong hanya tertawa sinis Ketika dia melihat karah Yuan Chang Setelah itu Lindong pun berkata Sudah waktunya bagi kalian semua Untuk merasakan kekuatan dari formasi langit yang terbakar Karena Lindong masih ingat dengan jelas Pada saat berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar Saat itu Yuan Chang berkata Bahwa dia akan mengubah murid-murid dari sekter Dao Menjadi abu Memikirkan hal itu saja Membuat kemarahan di dalam hati Lindong melonjak dengan tinggi Seringai jahat telah muncul di wajah Lindong Dan kali ini cahaya merah Tiba-tiba saja meletus Dari kuali langit yang terbakar Pada saat berikutnya Hal itu segera menyelimuti Yuan Chang Yang sekarang Telah memiliki ekspresi jelek di wajahnya Sebuah formasi cahaya raksasa telah berkobar Dan kali ini turun dari langit Di bawah tatapan banyak mata orang di tempat ini Segera setelah itu Menyelimuti Yuan Chang Dan sinar-sinar dari formasi Kini telah berubah menjadi penghalang api Yang benar-benar menjebak Yuan Chang Di dalamnya Di puncak gunung Lin King Su menatap formasi api Yang telah menjebak Yuan Chang Sebuah keheranan Juga terlitas dalam tatapan mata Lin King Su Lalu dia berkata Apakah ini adalah formasi langit yang terbakar? Karena sebenarnya Lin King Su juga memiliki kesan yang sangat mendalam Tentang formasi langit yang terbakar Ketika dia berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar Namun Lin King Su tidak pernah membayangkan Bahwa Lin Dong benar-benar bisa memanggilnya Lin King Su pada saat itu Juga telah melihat kekuatan menakutkan Yang telah dikeluarkan oleh patua Feng Tian Ketika dia menggunakan formasi itu Untuk menekan makhluk jahat dari kabut hitam Meskipun sekarang Lin Dong Tidak bisa menggunakan kekuatan yang sama Seperti patua Feng Tian Tapi kekuatan Yuan Chang Juga lebih rendah Daripada makhluk kabut hitam Wu Kun yang berada di samping Lin King Su Dia pun saat ini menarik nafas dalam dalam lalu berkata Lin Dong ini Dia benar-benar memiliki banyak kartu as yang tidak ada habisnya Bahkan Yuan Chang Telah didorong dalam keadaan yang sangat menyedihkan Hal itu dikatakan oleh Wu Kun Dengan penuh rasa kagum Yang tidak bisa dicembunyikan Dan dari pertarungan ini Lin Dong bahkan tidak terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan Ini benar-benar Bertentangan dengan harapan Dari banyak orang Di sisi lain Yuan Chang malah terjebak Di dalam formasi yang telah diciptakan oleh Lin Dong Kemampuan yang telah ditampilkan oleh Lin Dong Tidak ada satupun orang di tempat ini Yang akan mengatakan Bahwa Lin Dong Dan Su Ro Yang berada di samping dari Wu Kun Dia pun lalu berkata Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa kakak Lin Dong Tidak akan pernah takut dengan Yuan Chang Meskipun sebelumnya Su Ro juga memiliki percayaan diri yang tinggi terhadap Lin Dong Tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya Bagaimanapun juga Lawan Lin Dong kali ini adalah Yuan Chang Generasi muda paling menonjol Di antara generasi muda wilayah Suang Timur Wu Kun yang mendengar ucapan dari Su Ro Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu berkata Ada beberapa logika untuk kepercayaan dirimu Namun jangan merayakannya terlalu dini Apakah kamu lupa Bahwa Yuan Chang adalah orang yang sulit dihadapi Bahkan Chen Gui sebelumnya Juga telah dikalahkan oleh Yuan Chang Meskipun Lin Dong saat ini memiliki banyak kartu di lengannya Mengalahkan Yuan Chang bukanlah tugas yang mudah Kata-kata dari Wu Kun itu Langsung ditimpali oleh Ling King Su Benar, Yuan Chang tidak mudah dihadapi Melawan Chen Gui Aku bahkan hanya memiliki peluang 60% Untuk bisa menang Namun Yuan Chang sebenarnya Bisa langsung mengalahkan Chen Gui Jelas bahwa Yuan Chang juga memiliki beberapa kartu asian tersembunyi Di balik lengan bajunya Oleh karena itu Masih terlalu dini untuk menyimpulkan Siapa yang akan menang dan juga kalah Di dalam pertarungan ini Ketika Su Ro mendengar ucapan dari Ling King Su Dia tidak berani membantahnya Yang dilakukan oleh Su Ro hanya menganggukkan kepala Dirinya pun terdiam sesaat Sebelum pada akhirnya berkata Namun aku masih percaya Bahwa kakak Lin Dong Akan keluar sebagai pemenang Wu Kun yang mendengar ucapan dari Su Ro Dia hanya bisa diam saja Dan Wu Kun tidak mengerti Kenapa Su Ro Memperlakukan Lin Dong Seperti dewa pertempuran yang tidak terkalahkan Di sisi lain Ling King Su yang mendengar ucapan dari Su Ro Kerudung di wajahnya Kali ini telah sedikit bergetar Karena sebenarnya Ling King Su tersenyum tipis Dan dia juga tidak ingin Lin Dong mengalami kekalahan Tidak lama kemudian Dan tatapan mata dari Ling King Su segera melihat Kearah formasi besar yang ada di langit Dia kali ini Benar-benar ingin menyaksikan Siapa yang pada akhirnya akan bisa tertawa Di akhir pertarungan Yuan Chang yang telah terjebak di dalam formasi milik Lin Dong Ekspresi di wajahnya sedikit menjadi muram Dan kali ini Yuan Chang pun mengayunkan pedang yang ada di tangannya Hal itu menabrak formasi cahaya Yang telah menyala-nyala Namun serangan pedang dari Yuan Chang itu Hanya berhasil menyebabkan beberapa riak Dan tidak ada indikasi sedikitpun Bahwa formasi yang telah diciptakan oleh Lin Dong Akan pecah Terbukti Bahwa formasi langit yang terbakar Memang benar-benar luar biasa Dan hal itu Sekarang telah benar-benar menjebak Yuan Chang di dalamnya Setelah melakukan serangan yang tidak menghasilkan apapun Yuan Chang melihat kearah Lin Dong Lalu dia memberikan ejekan Heh, Lin Dong Dengan kekuatanmu saat ini Bahkan jika kamu memiliki kuali langit yang terbakar Seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan Mendengar kata-kata dari Yuan Chang itu Lin Dong hanya bisa tersenyum tipis Lalu dia berkata Hal ini sudah cukup untuk berurusan denganmu Setelah berkata seperti itu Lin Dong segera mengubah segel yang ada di tangannya Dan kali ini kuali langit yang terbakar Yang telah melayang di atas Lin Dong Mulai berputar Saat dia turun Tutupnya pun telah terlepas Sebelum akhirnya hal itu meningkatkan kecepatan putaran Dari kuali langit yang terbakar Dan sebuah cahaya merah yang benar-benar mengamuk Kini telah secara gila-gilaan Berkumpul dari mulut kuali Jelas ini adalah serangan kuat Yang sedang dipersiapkan oleh Lin Dong Dan ketika melihat adegan yang sangat menyeramkan ini Yuan Chang pun segera mengeluarkan energi Yuan Yang tidak terbatas di dalam tubuhnya Sambil berkata Lin Dong, karena kamu memiliki kepercayaan diri yang sangat besar Aku akan membiarkanmu melihat Bahwa diriku ini akan segera memecahkan formasimu Mari kita lihat apalagi Yang akan kamu miliki setelah ini Kodeks Dewa Yuan Jari pedang Dewa Yuan Setelah Yuan Chang berkata seperti ini Tiba-tiba saja langit bergema Dan satu detik berikutnya Semua orang bisa melihat Sebuah cahaya gemerlap Yang tiba-tiba saja berkumpul Di ujung jari dari Yuan Chang Setelah itu Berubah menjadi pedang cahaya raksasa Yuan Chang yang tidak menunggu waktu lama Dia segera mengayungkan pedang Yang memiliki kekuatan penghancur Yang saat ini Langsung menebas Ke arah penjara Yang telah mengurungnya Melihat apa yang telah dilakukan Yuan Chang Hari ini menjadi cukup ketakutan Tidak lama kemudian Gerakan kaki dari Lin Dong telah berhenti Ekspresinya serius Ketika dia melihat ke arah Yuan Chang Yang kemudian Lin Dong mengepalkan Tinjunya Sambil berkata Hukum kaisar bila diri Tinju penghancur Sosok raksasa yang berada di belakang Lin Dong juga dengan cepat Mengirimkan Tinju ke arah Yuan Chang Dan pada akhirnya BOOM Tinju yang dilancarkan oleh Lin Dong itu segera menyerbu ke arah formasi Dan bertabrakan Dengan pedang milik Yuan Chang Hal itu segera menimbulkan ledakan yang sangat besar Sampai-sampai membuat banyak riak Pada penghalang yang diciptakan oleh Lin Dong Namun hal itu Masih tidak bisa menembus penghalang Di sisi lain Sebuah keterkejutan kali ini juga telah memenuhi tatapan mata dari Yuan Chang Ketika dia menatap sosok raksasa yang berada di belakang Lin Dong Yang telah mengeluarkan semangat juang yang luar biasa Dan Yuan Chang pun kini berkata Hukum kaisar bela diri Karena sebenarnya Di dalam ruang harta karun kuno Di wilayah iblis yang unik Ada sebuah tempat yang bernama simpanan harta karun kuno Tempat itu Benar-benar cukup terkenal Dan kuali langit yang terbakar Adalah salah satunya Kemudian yang lain yang juga terkenal Adalah hukum kaisar bela diri ini Telah dikatakan Bahwa di dalam ruang harta karun kuno Ada seni bela diri yang disiptakan dengan darah Dan juga keringat Dari seseorang kaisar bela diri Selama dia masih hidup Dan hal itu disebut dengan hukum kaisar bela diri Seni bela diri seperti itu Bahkan lebih kuat Dari tiga kodek surgawi Milik gerbang yuan Maka dari itu yuancang cukup terkejut Ketika dia mengetahui bahwa lindong Telah memperoleh hukum kaisar bela diri Pada saat yang sama Kini yuancang telah berkata dalam hati Lindong Jabingan Mengapa dia Benar-benar beruntung Tidak hanya mendapatkan kuali langit yang terbakar Tapi dia Bahkan juga mendapatkan hukum kaisar bela diri Lindong sekarang hanya menatap yuancang yang telah memiliki ekspresi jelek di wajahnya Dan lindong pun Sedikit tersenyum ke arah yuancang Dengan penuh ejekan Setelah lindong mengetahui Bahwa yuancang benar-benar terkejut Ketika lindong Memiliki hukum kaisar bela diri Karena di masa depan Hukum kaisar bela diri ini Juga akan menjadi salah satu gerakan andalan pembunuh Bagi seorang lindong Tidak lama kemudian Tatapan mata dari lindong segera melihat Ke arah kuali langit yang terbakar Lalu dia berkata Sekarang Sudah saatnya bagimu Untuk patuh Merasakan kekuatan dari Formasi langit yang terbakar ini Setelah lindong mengatakan hal itu Cahaya merah panas dan juga liar Yang tidak terlukiskan Kini telah benar-benar berkumpul Di kuali langit yang terbakar Suhu panas yang dihasilkan Menyebabkan ruang di sekitarnya Kini mulai terdistorsi Lindong yang tidak ingin membuang-buang waktu Dia segera mengganti sekel di tangannya Lalu lindong pun berkata Kuali langit yang terbakar Delapan pengapian Pembakaran sunyi Setelah mengatakan hal itu Tiba-tiba Lindong menuju ke arah Yuancang Dan satu detik kemudian Kuali langit yang terbakar Pun bergetar Suara dengungan tanpa henti Juga terdengar dari dalamnya Tidak lama kemudian Kuali langit yang terbakar itu Mulai memuntahkan api Seperti gunung merapi yang meletus Hal itu Menembak dengan cepat Ke arah Yuancang Seperti sungai lava Dan seluruh tempat yang dilewati oleh lava-lava itu Benar-benar menjadi terdistorsi Fluktuasi menakutkan yang tercipta Membuat banyak orang di tempat ini Sangat ketakutan Di sisi lain Area di tempat murid-murid gerbang Yuan Tatapan mata dari Leikian Dan juga Lingzhen Kini juga telah dipenuhi dengan rasa takut Karena mereka bisa merasakan fluktuasi Yang benar-benar berbahaya Jika mereka terjebak Di dalam formasi langit yang terbakar Pasti mereka Akan langsung terbakar Menjadi debu Tidak lama kemudian Sungai lava kali ini Benar-benar menembak dengan kejam Ke arah formasi langit yang terbakar Hal itu membuat formasi langit Berkedip-kedip dengan cepat Dan suhu di dalamnya Menjadi sangat panas dan menakutkan Yang pada saat ini Sosok dari Yuan Chang Telah benar-benar ditelan Oleh lava yang menakutkan Setelah melihat adegan ini Lindong pun mengepalkan tinjunya Sambil berkata Segel Satu detik kemudian Energi merah tua Yang berada di dalam formasi langit yang terbakar Kini telah berubah Menjadi lava yang dingin Dan membeku Seolah-olah Hal itu benar-benar Telah memadat Dan menyegel Yuan Chang Di dalamnya Ketika melihat adegan ini Para murid-murid dari sekter dom Mereka mulai bersorak Dengan penuh kegembiraan Kita telah menang Pangtong dan juga yang lainnya Raut wajah mereka juga telah dipenuhi Dengan emosi bahagia Yang tidak bisa disembunyikan Ying Xiao Xiao serta Ying Huan Huan Saling berpandangan Tapi mereka tidak bersorak-sorai Dan ada kegembiraan Dalam tatapan mata dari Ying Xiao Xiao serta Ying Huan Huan Sementara Wukun Ketika melihat adegan ini Dia pun bertanya Apakah benar-benar sudah selesai Mendengar perkataan dari Wukun Ling Qing Su pun sedikit mengernyitkan dahinya Dia menatap Pada lava yang telah berubah menjadi batu raksasa Dan satu detik kemudian Pupil mata dari Ling Qing Su Tiba-tiba saja mengecil Sebelum pada akhirnya Dia menggeletkan kepalanya Lalu mengatakan Ini belum selesai Pada saat yang sama Lidong yang berada di udara juga bergumang Yuan Chang benar-benar sulit dihadapi Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lidong Sebuah retakan yang memanjang Kini telah terbentuk Di lava yang telah membeku Dan kemudian Darrrr Lava itu pun hancur Dan peterbangan kemana-mana Pada saat ini Lidong telah mengambil posisi untuk mundur Sambil memberikan isyarat dengan tangannya Pada kuali langit yang terbakar Yang kemudian Bergerak di bawah kaki Lidong Tidak lama kemudian Dan sosok dari Yuan Chang pun kembali terlihat Yang pada saat ini Pakaiannya sudah terjabik-jabik Dan Yuan Chang Juga telah mengeluarkan aura pembunuh Yang benar-benar besar Ketika dia Berlahan keluar Dari lava yang telah dia hancurkan Tatapan mata Yuan Chang ini Telah mengunci Lidong Lalu dia berkata Dengan nada yang penuh kemarahan Lidong Untuk bisa memaksaku dalam keadaan Seperti ini Kamu adalah orang pertama Dari generasi muda wilayah Suan Timur Di sisi lain Tatapan mata dari Lidong Juga telah mengunci Ke arah Yuan Chang Dan kali ini Lidong pun memfokuskan penglihatannya Pada dahi Yuan Chang Yang ternyata Di dahi Yuan Chang Telah ada simbol misterius Yang kali ini berkilau Dengan sangat cemerlang Jelas ini Adalah emblem roh Dan bahkan lambang yang telah muncul Di dahi Yuan Chang kali ini Bahkan lebih kuat Dan juga lebih cerah Daripada yang dia gunakan Ketika melawan Chen Gui Lidong pun segera menarik Nafas dalam-dalam Karena dia tidak pernah membayangkan Bahwa Yuan Chang Akan memiliki kartu truff yang kuat Lidong pun Kini mengatakan Ternyata Itu adalah emblem roh Sehubungan dengan emblem roh Lidong merasa tidak asing Karena sebelumnya Dia telah melihat Suro Mendapatkan item seperti itu Dan bahkan beberapa hari yang lalu Ling Qing Su Juga telah mendapatkan emblem roh Ketika berada di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi Di sisi lain Sebenarnya Lidong Benar-benar sangat mendambakan item seperti ini Karena emblem roh itu Hanya bisa dibentuk oleh seorang ahli yang sangat kuat Ketika mereka meninggal Seluruh kekuatan besar dari seorang ahli yang telah meninggal Pada akhirnya dipadatkan Dan hal itu berubah menjadi emblem roh Dengan kata lain Emblem roh seperti ini Bisa dianggap sebagai harta alam yang sangat unik Karena harta ini Menggunakan manusia Sebagai bahan dasarnya Di sisi lain emblem roh juga tidak memiliki kecerdasan apapun Biasanya hal itu hanya akan bergantung Pada instingnya sendiri Untuk bisa menemukan seseorang Dengan kemungkinan tertinggi bisa bergabung dengannya Contohnya Adalah apa yang telah terjadi di dalam kolam surgawi kemurnian tertinggi Emblem roh itu memilih Ling King Su dan bukan Lin Dong Hal itu membuat Lin Dong tidak berdaya Meskipun dia sangat menginginkan item itu Dan jika Lin Dong merebutnya dengan paksa Maka kekuatan dari emblem roh Tidak akan bisa digunakan secara sempurna Di sisi lain Emblem roh mungkin juga tidak akan cocok dengan seorang reinkarnator Tapi hal itu Kemungkinan akan membawa manfaat yang luar biasa Lagi pula Seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi Merupakan orang yang cukup langka Bahkan di jaman kuno Dan selama bertahun-tahun Lin Dong hanya tahu satu orang reinkarnator Dan itu adalah Huan Huan Dan di sisi lain Emblem roh seperti ini Jumlahnya jauh lebih banyak Tentu saja Orang yang ingin mendapatkannya Harus bergantung pada keberuntungan Di sisi lain Emblem roh ini juga mengandung energi murni Dalam jumlah yang sangat besar Dan energi ini akan secara bertahap Bisa bergabung dengan tubuh pemiliknya Selain itu Juga bisa meningkatkan kekuatannya Dengan cara yang cukup singkat Kemajuan dari mereka yang memiliki emblem roh Juga akan jauh lebih cepat Jika dibandingkan orang biasa Selain itu Dalam keadaan tertentu Seorang akan bisa mengaktifkan kekuatan dari emblem roh Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri Demi melewati situasi yang berbahaya Dan ada desas-desus Bahwa di wilayah lain Yang bahkan lebih besar daripada wilayah Suwan Timur Emblem roh seperti itu akan dilelang Dalam jumlah yang sangat banyak Dan harga yang harus dibayar seseorang Benar-benar menakutkan Di sisi lain Tatapan mata dari Wukun Terlihat iri Ketika dia melihat lambang Yang ada di dahi Yuancang Dan kemudian Wukun pun berkata Aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Yuancang memiliki emblem roh Segera setelah itu Wukun pun melirik Suro yang ada di sampingnya Status dari Suro sendiri pada saat ini Cukup tinggi Di antara para murid dari istana kemudian tertinggi 9 surga Karena secara alami Suro Juga orang yang memiliki emblem roh Wajah dari Suro sekarang telah terlihat sedikit jelek Lalu dia berkata dengan nada yang cukup marah Tidak heran bahwa Yuancang akan bisa menjadi orang nomor satu Dari anggota generasi muda wilayah Suwan Timur Ternyata Dia memiliki emblem roh di dalam tubuhnya Dunia ini benar-benar tidak adil Wukun yang mendengar ucapan dari Suro Dia tanpa sadar Hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Namun di dalam hati Wukun pun berkata Apakah gadis ini lupa Bahwa dia juga seorang yang memiliki emblem roh Dimana orang akan bisa menemukan keadilan mutlak di dunia ini Kadang-kadang memiliki keberuntungan Untuk bisa mendapatkan emblem roh Juga merupakan semacam kekuatan Yang dimiliki oleh diri sendiri Setelah bergumam seperti itu Wukun segera mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah Lin Dong sambil berkata Namun Lin Dong saat ini kemungkinan Akan berada dalam bahaya besar Lin King Su yang mendengar ucapan dari Wukun Samar-samar Kali ini telah terlitas kekhawatiran Dalam tatapan matanya Meskipun Lin King Su mengetahui bahwa Lin Dong memiliki banyak metode Di dalam lengan bajunya Tapi dia masih memiliki kesenjangan yang besar Antara dirinya dan juga Yuan Chang Jika sebelumnya Lin Dong tidak mengandalkan Kekuatan dari kitab suci penghancuran besar Untuk menyerap energi kekuatan dari alam Kemungkinan Lin Dong tidak akan pernah bisa bertarung dengan Yuan Chang Sampai sejauh ini Dan sekarang Yuan Chang telah benar-benar mengungkapkan kartu truff Yang terkuat di dalam tubuhnya Dia telah mengaktifkan emblem roh Dan meningkatkan kekuatannya secara pesat Situasi ini Akan membuat Lin Dong Dalam situasi yang cukup berbahaya Dan seluruh tempat ini jelas juga bergetar Karena emblem roh di dalam tubuh Yuan Chang Telah diaktifkan dalam batas maksimal Di sisi lain murid-murid dari sektor Dao Termasuk Ying Xiao Xiao dan Huan Huan Mulai kehilangan kegembiraan di raut wajahnya Dan sebagai gantinya Ekspresi kekhawatiran Kini melintas di wajah mereka Karena perubahan situasi ini Benar-benar cepat Dan di pihak dari gerbang Yuan Ling Shen pun menatap ke langit Dia tersenyum tipis Lalu berkata Hah Bocah itu benar-benar telah memaksa kakak Yuan Chang Untuk mengaktifkan emblem roh Pada batas maksimalnya Sepertinya pertempuran ini Akan segera berakhir Mendengar ucapan dari Ling Shen Lai Kian tertawa dengan cara jahat Lalu dia mengatakan Sebelumnya bahkan Chen Gui Hanya berhasil memaksa kakak Yuan Chang Menggunakan sedikit kekuatan dari emblem rohnya Dan sekarang Emblem roh itu telah diaktifkan sepenuhnya Aku yakin Ling Dong pasti akan mati Mendengar kata-kata itu Lai Kian pun tertawa terbahak-bahak Dia pun memiliki niat membunuh yang besar di dalam hatinya Lalu berkata Begitu Lin Dong terbunuh Sekter Dao pasti akan menjadi berantakan Sebelumnya Aku tidak membunuh Untuk kepuasan hatiku Dan kali ini Kita akan bisa melakukan apapun Yang kita inginkan Mari Kita bunuh beberapa orang dari Sekter Dao Supaya di masa depan nanti Sekter Dao akan benar-benar takut Dengan gerbang Yuan Mendengar ucapan dari Ling Shen Lai Kian dan juga murid-murid gerbang Yuan yang ada di sekitarnya Mereka pun tersenyum Dan memiliki ekspresi jahat di wajahnya Ling Dong yang masih melayang di langit Latapan matanya kali ini telah terfokus pada emblem roh Yang berada di Dahi Yuan Chang Yang kemudian Ling Dong pun berkata dengan lirih Emblem roh ya Aku benar-benar tidak menduganya Yuan Chang yang sambil menempuk-nempuk pakaiannya yang sudah compang camping Dia pun kali ini berkata pada Ling Dong Katakan padaku Bagaimana kamu ingin aku membunuhmu Ketika ditanya seperti itu oleh Yuan Chang Tatapan mata dari Ling Dong Berubah menjadi sangat tajam Dan sebelum Ling Dong berbicara Pupil matanya tiba-tiba saja menunjukkan sebuah keterkejutan Dalam waktu yang cepat Ling Dong segera menarik tubuhnya Ke arah belakang Dan pada saat ini ruang yang ada di depan Ling Dong Menjadi terdistorsi Karena sebenarnya Yuan Chang telah muncul di hadapan Ling Dong Seperti hantu Dan pedang yang ada di tangannya Kini Telah diarahkan untuk menembus tenggorokan dari Ling Dong Dengan kecepatan seperti kilat Bahkan kecepatan Yuan Chang saat ini benar-benar meningkat pesat Dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya Ling Dong yang tidak memiliki waktu untuk menghindar Dia pun dengan cepat menyelangkan tangannya ke depan Untuk menjaga Supaya tenggorokannya tidak terkena tebasan pedang dari Yuan Chang Pada akhirnya TANG Pedang milik Yuan Chang kali ini benar-benar menebas tangan dari Ling Dong Dan saat ini Tidak ada percikan api yang muncul Tapi lengan dari Ling Dong Langsung berdarah Dan darah segar pun Kini telah mengalir keluar dari tangannya Jelas kekuatan Yuan Chang telah melonjak pesat Setelah dia mengaktifkan kekuatan penuh dari emblem roh Dan pertahanan kuat dari Ling Dong Kini telah benar-benar dipatahkan oleh seorang Yuan Chang Ling Dong pun dengan cepat mengambil kesempatan untuk mundur Segera setelah itu dia melirik ke tangannya yang telah terluka Ling Dong merasa sayatan di tangannya benar-benar sedikit menyakitkan Tapi itu tidak akan menjadi penghalang bagi Ling Dong Jari dari Yuan Chang kini menyekat darah yang ada di pedangnya Setelah itu dia tersenyum ke arah Ling Dong sambil mengatakan Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa memblokir pedangku Setelah mengatakan hal itu tubuh dari Yuan Chang tiba-tiba saja berubah menjadi bayangan Dan dia bergegas melesat ke arah Ling Dong Di sisi lain, Ling Dong segera mengeluarkan sayap naga di tubuhnya Dan dia segera menghindar dengan kecepatan penuh Dan ketika tubuh Ling Dong baru saja menghindar Pedang cahaya setinggi belasan kaki melakukan tebasan Tepat di mana Ling Dong berdiri sebelumnya Selanjutnya sosok dari Yuan Chang telah muncul Dan serangan lain sekali lagi telah menyapu Ling Dong dari segala arah Ling Dong sekarang hanya bisa melarikan diri Sementara Yuan Chang juga terus mengejar Ling Dong Di sisi lain, murid-murid dari gerbang Yuan mereka tertawa terbahak-bahak Ketika melihat situasi saat ini Bahkan beberapa dari mereka juga langsung mengejek ke arah Sektor Dao Dan hal itu membuat beberapa murid dari Sektor Dao merasa cukup marah Wu Kun yang juga menyaksikan pertarungan kali ini Dia pun langsung berkata Apakah Ling Dong berencana untuk terus melarikan diri seperti ini? Meskipun Ling Dong cukup cepat Tapi Yuan Chang juga tidak kalah cepat dari Ling Dong Dan apakah mereka akan melakukan kejar-kejaran seperti ini selamanya? Ling King Su yang mendengar ucapan dari Wu Kun Dia pun sedikit mengernyitkan alisnya Tatapan matanya telah melihat pada Ling Dong yang telah dikejar-kejar oleh Yuan Chang Tiba-tiba saja tatapan mata dari Ling King Su kini telah menajam Sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya Dan Ling King Su pun berkata Ling Dong sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu Mendengar ucapan dari Ling King Su Membuat Wu Kun benar-benar terdengang Dan kemudian Wu Kun pun berkata Apakah kamu benar-benar percaya Bahwa Ling Dong masih memiliki trik lain di lengan bajunya? Bahkan jika dia melakukan hal itu Apakah akan benar-benar bisa mengalahkan Yuan Chang Yang telah memiliki emblem roh? Mendapat perkataan seperti itu dari Wu Kun Ling King Su hanya bisa menggigit bibirnya dengan lembut Karena di dalam hati dia juga tidak terlalu yakin Namun mengingat pemahaman Ling King Su tentang Ling Dong Orang itu tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia Jika dia sudah mengambil tindakan Maka kemungkinan besar Ling Dong memang memiliki kartu as Di dalam lengan bajunya Tapi Ling King Su sendiri juga tidak tahu Apakah kartu as Ling Dong kali ini Memiliki dampak besar Untuk bisa mengalahkan Yuan Chang Di langit Yuan Chang yang masih mengejar Ling Dong Dia dalam sesekali menebas udara kosong Dan ekspresi di wajah Yuan Chang Berubah menjadi cukup gelap Lalu dia tertawa dingin Dan melakukan ejekan Ling Dong Apakah kamu hanya tahu bagaimana caranya untuk terus menghindar seperti ini? Dimana sikapmu yang mengesankan sebelumnya? Namun Ling Dong yang mendengar ucapan dari Yuan Chang Dia tidak memperdulikan sama sekali Karena Ling Dong sekarang Tangannya Telah sibuk membentuk sebuah segel Di sisi lain Yuan Chang pun terus berkata Ling Dong Kamu mungkin bisa mengelak Tapi murid-murid sektor Daomu Tidak akan pernah bisa bersembunyi Setelah mengatakan hal ini tubuh dari Yuan Chang Segera mengayunkan tangannya ke bawah Dan energi pedang yang tanjam Serta besarnya 100 kaki Tiba-tiba saja Kali ini menyapu ke arah murid-murid sektor Dao yang ada di bawah sana Dengan kekuatan saat ini Jelas murid-murid sektor Dao Tidak akan pernah bisa memblokir serangan Yuan Chang Hal itu membuat ekspresi dari murid-murid sektor Dao Berubah menjadi sangat drastis Di sisi lain Raut wajah dari Ying Xiao Soh juga terlihat cukup jelek Dengan cepat Dia mengatukan giginya Dan hendak memblokir serangan Yang dilancarkan oleh Yuan Chang Tapi tiba-tiba saja Lin Dong telah muncul di atas dari Ying Xiao Xiao Dan dia menggunakan tubuhnya Untuk langsung menerima serangan pedang dari Yuan Chang Luka berdarah yang cukup panjang kali ini telah muncul Dari bahu Lin Dong dan meluas sampai ke perutnya Darah segar Kini juga telah menetes dari tubuh Lin Dong Membuat dirinya terlihat tampak menyedihkan Ketika melihat hal ini ekspresi di wajah murid-murid dari sektor Dao Sekejap saja telah berubah Tingju mereka terkepal erat Lalu mereka berteriak Kakak senior Lin Dong Sementara Yuan Chang Ketika melihat adegan ini Dia pun mengejeknya Benar-benar orang yang berani Lin Dong Apakah kamu sekarang masih akan melarikan diri? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Yuan Chang Lin Dong pun melihat sinis Lalu dia kali ini berkata Tidak perlu lagi Setelah mengatakan hal itu Lin Dong tersenyum Dan auranya Benar-benar terasa cukup brutal Yang kemudian Lin Dong pun kembali berkata Karena kali ini Orang yang harus melarikan diri Adalah dirimu Setelah mengatakan hal itu Lin Dong segera mengulurkan telapak tangannya Dan tiba-tiba saja Formasi cahaya yang sangat misterius Yali ini telah keluar dari dalam telapak tangan Lin Dong Setelah itu Lin Dong mengigit ujung jarinya Dan beberapa esensi darah Telah dimuntahkan Dan mendarat pada formasi cahaya Dalam sekejap saja Formasi itu pun membengkak Dan ukurannya Menjadi ratusan kaki yang langsung menutupi seluruh tempat ini Riak energi yang terpancar Menyebabkan jiwa dari seseorang Merasa takut Dengan formasi yang diciptakan oleh Lin Dong Ketika formasi cahaya itu semakin membesar Wajah dari Lin Dong ini juga telah berubah menjadi cukup pucat Namun Lin Dong Segera mengangkat kepalanya Dan matanya kali ini telah berkilau Dengan warna yang merah Ketika dia melihat ke arah Yuan Chang Segera setelah itu Lin Dong pun berkata Jiwan Chang Aku sudah mengatakan sebelumnya Bahwa aku Akan membuat semua orang dari gerbang Yuan yang ada di tempat ini Menemani para junior dan juga senior sektor dao Yang telah mati di tangan kalian Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya formasi apa yang telah diciptakan oleh Lin Dong Untuk mengedapi kekuatan besar dari Yuan Chang saat ini Dan kenapa Lin Dong memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi Untuk membuat semua orang dari gerbang Yuan Lenyap dari dunia ini Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Koperol sob Kita lanjut bahas spoiler Rudong Kian Kun season 12 episode 24 Oke langkah sob Banyak mangmengmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Formasi yang sangat besar kali ini telah muncul di langit Dan benang-benang cahaya misterius yang tidak terhitung jumlahnya Telah memanjang darinya Hal itu segera terjalin satu sama lain Sampai memancarkan aura samar dan juga kuno Dan formasi ini lebih rumit Daripada formasi langit yang terbakar Orang-orang yang melihatnya Membuat jantung mereka kini berdebar dengan kencang Karena sebenarnya ini adalah formasi alam semesta kuno Dalam bentuk yang sangat besar Tatapan mata Wukun yang terkejut Dia lalu bertanya Itu sebenarnya formasi apa Karena pada saat ini Wukun juga merasakan sensasi yang sangat berbahaya Dari formasi yang telah diciptakan oleh Lindong Yang kemudian Wukun pun melanjutkan kata-katanya Bagaimana Lindong membuat formasi kapan saja dia mau Dan bagaimana bisa Dia membuat formasi yang begitu rumit sendirian Tatapan mata cantik dari Ling Kingsu Kini telah terkunci pada Lindong Yang wajahnya Telah terlihat pucat Sementara tangan dari Ling Kingsu Kini telah mengepal dengan cukup lembut Yang kemudian Dia menjawab perkataan dari Wukun Kemungkinan Lindong telah memiliki bentuk asli dari formasi ini Karena itu Dia tidak perlu menciptakannya Selama dia memiliki kekuatan Yuan yang cukup Maka dia bisa mengaktifkan formasi itu Dan dari kelihatannya Formasi ini benar-benar menghabiskan energi Yuan Pada tingkat yang sangat menakutkan Karena pada saat ini Ling Kingsu bisa merasakan aura dari tubuh Lindong Dengan cepat menjadi melemah Meskipun Lindong sebelumnya Telah menyerap kekuatan alam menggunakan kitab suci penghancuran besar Di sisi lain Ekspresi dari Ling Zhen, Lei Qian Dan juga murid-murid gerbang Yuan Mereka juga sangat terkejut Ketika melihat formasi itu lalu bertanya Apa ini sebenarnya? Karena tatapan mata dari mereka semua Tidak bisa mengidentifikasi formasi Yang telah diceritakan oleh Lindong Meskipun sebelumnya Lindong telah menggunakan formasi alam semesta kuno Di dalam pertarungan melawan Lei Qian Tapi ukuran sebelumnya Belum mencapai 1 persepuluh Dari ukuran saat ini Oleh karena itu Ling Zhen dan juga yang lain Tidak bisa mengenali formasi yang diciptakan oleh Lindong Ling Zhen yang telah merasakan kegelisahan di dalam hatinya Dia pun berkata Bocah ini Benar-benar merepotkan untuk dihadapi Dan setelah itu Ling Zhen berkata pada Lei Qian Kumpulkan semua orang dari gerbang Yuan Mendapat perintah seperti itu dari Ling Zhen Lei Qian mengerutkan keningnya lalu bertanya Kenapa? Dan Ling Zhen Kini menjawabnya Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres Mendengar perkataan dari Ling Zhen Lei Qian pun kembali mengerutkan keningnya Lalu dia mengatakan Apakah kamu benar-benar percaya Bahwa bocah nakal itu Memiliki kemampuan untuk membuat semua murid dari gerbang Yuan kita Menemani sampah-sampah dari sekter Dao Di dalam kematian Ling Zhen pun tidak menanggapi perkataan dari Lei Qian Dia hanya terdiam Dengan ekspresi muram di wajahnya Melihat hal ini Lei Qian pun langsung melampaikan tangan Dan kemudian Murid-murid dari gerbang Yuan Segera berkumpul ke arah mereka Melihat hal ini Ling Zhen akhirnya Bisa menghilang nafas dengan lega Dan dengan tegas Dia pun berkata Aku benar-benar ingin melihat Apa yang bisa dilakukan oleh Li Dong ini Heh, bocah itu Benar-benar memiliki banyak kartu Di dalam lengan bajunya Yu Wang Chang yang melayang di langit Dia pun pada saat ini mengangkat kepalanya Dan melihat karah formasi besar Yang ukurannya terus meluas Selanjutnya Yu Wang Chang pun Melihat karah Li Dong sambil berkata Li Dong Kamu kali ini pasti benar-benar bermimpi Jika kamu berfikir Bahwa dirimu Bisa mengandalkan benda ini Untuk berurusan denganku Setelah mengatakan hal itu Yu Wang Chang segera melangkah maju Sementara emblem roh di dahinya Berkelap-kelip dengan cukup cepat Dan gelombang energi yang benar-benar agung Kini telah keluar di dalam tubuh Yu Wang Chang Yang kemudian Yu Wang Chang pun berkata Aku akan membiarkanmu melihat Betapa konyolnya kartu truff Yang kamu banggakan ini di mataku Energi Yuan gila-gilaan yang telah keluar di dalam tubuh Yu Wang Chang Kini telah berubah menjadi sosok Yuan raksasa Setinggi seribu kaki Dan hal itu Membawa aura Yang benar-benar mengerikan Tidak lama kemudian Yu Wang Chang pun berkata Kodex Dewa Yuan Tubuh Dewa Yuan Sosok energi Yuan yang sangat besar di belakang Yu Wang Chang segera mengangkat tangannya Dan pada saat ini melakukan tebasan dengan jarinya Yang membawa riak energi kehancuran Hal itu Ditujukan pada formasi besar Yang telah dibentuk oleh Lindong Setiap tempat yang dilewati oleh sosok raksasa Yang telah diciptakan oleh Yu Wang Chang Langsung meledak dengan keras Dan orang-orang yang ada di tempat ini Mereka pun Menjadi sangat ketakutan Di sisi lain Cahaya dingin telah berkumpul di mata Lindong Ketika dia melihat pemandangan ini Segera setelah itu Lindong pun mengubah segel yang ada di tangannya Dan tiba-tiba saja Formasi alam semesta kuno pada saat ini Mulai berputar Banyak individu Kinilas memperhatikan putaran Dari formasi alam semesta kuno Dan mereka pun Pada saat ini berkata Eh, kenapa formasi itu berputar secara terbalik? Apakah Lindong sudah menjadi bodoh Karena dipukuli oleh Yu Wang Chang sebelumnya? Namun Lindong Mengabaikan banyak suara yang ada di sekitarnya Dan tiba-tiba saja Sebuah cahaya yang sangat aneh Kini mulai terbentuk Ketika formasi alam semesta kuno itu berputar secara terbalik Cahaya yang tercipta dari formasi alam semesta kuno Lebarnya Hanya beberapa meter Dan hal itu Tidak terlihat megah sama sekali Namun ketika cahaya itu terbentuk Lindong pun segera tersenyum Dia kemudian menekan jarinya ke depan Dan sinar cahaya Tiba-tiba saja melesat ke bawah Pada akhirnya Hal itu bertabrakan dengan sosok raksasa Yang telah diciptakan oleh Yu Wang Chang Namun di dalam tabrakan ini Tidak terdengar suara ledakan Dan juga tidak ada jalan yang buntu Karena kemanapun berkas cahaya milik Lindong itu lewat Maka kekuatan Yuan Pada sosok raksasa Mulai menghilang secara aneh Dan dengan kecepatan yang cukup mengejutkan Hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi tercengang Karena sosok raksasa yang diciptakan oleh Yu Wang Chang Benar-benar tidak mampu memblokir berkas cahaya Yang telah diciptakan oleh Lindong Hal ini Juga membuat ekspresi dari Yu Wang Chang segera berubah Karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di tempat ini Tiba-tiba saja hancur dan menghilang Ketika dilewati berkas cahaya milik Lindong Kepanikan Juga telah melonjak di dalam hati Yu Wang Chang Dia pun lalu berkata Sebenarnya itu cahaya apa? Setelah mengatakan hal ini tubuh dari Yu Wang Chang Tiba-tiba saja mundur Untuk menghindari sinar cahaya Yang kali ini menembak ke arahnya Pada akhirnya PUSS PUSS Sinar cahaya itu mengenai murid-murid dari gerbang Yuan Yang ada di bawah Dengan kecepatan seperti kilat Para murid dari gerbang Yuan yang terkena sinar cahaya Tubuhnya langsung menghilang Bahkan tidak ada jejak darah Atau daging yang tertinggal di tempat itu Dan suasana ini Benar-benar sangat menggembarkan Melihat kejadian ini Semua murid-murid gerbang Yuan yang ada di sekitar Mereka pun terkejut Dan rasa dingin yang mengerikan Segera menyembur dari dalam hati mereka Sementara Lindong Kali ini hanya tersenyum Dengan raut wajah yang samar-samar Menunjukkan haus darah Para murid dari gerbang Yuan yang benar-benar ketakutan Mereka pun pada saat ini melihat wajah dari Lindong Yang sangat menyeramkan Lalu mereka berteriak Lindong Kau benar-benar cari mati Mendengar kata-kata itu Lindong hanya tersenyum Segera setelah itu Lindong membanting tangan di dadanya Dan sekali lagi Lindong memutakan darah dari dalam mulutnya Dimana darah itu sendiri Langsung memasuki formasi besar Yang telah dia ciptakan Dan setelah mendapatkan esensi darah dari Lindong Sebuah tirai cahaya yang tipis Kini mulai keluar Dari formasi alam semesta kuno Pada akhirnya Hal itu saat ini Langsung membungkus Yuan Chang Dan juga para murid dari gerbang Yuan di dalamnya Melihat hal ini Ekspresi ketakutan muncul di wajah Ling Zhen Lalu dia berteriak Lindong Apa yang kau rencanakan? Apakah kamu berniat Untuk memulai perang antara gerbang Yuan Dan juga sekter Dao? Mendapat perkataan seperti itu dari Ling Zhen Lindong pun hanya tersenyum Lalu dia mengatakan Bukankah seseorang memang telah diizinkan Untuk melakukan apa saja di tempat ini Dan bahkan kalian sebelumnya Juga memiliki pikiran seperti ini Aku sudah mengatakan pada kalian semua sebelumnya Bahwa aku akan membuat kalian Menemani murid-murid dari sekter Dao Yang telah kalian bunuh Semua orang yang ada di tempat ini Ketika mendengar kata-kata dari Lindong Mereka merasakan ketakutan di dalam hati Karena mereka tahu Bahwa Lindong memang benar-benar serius Untuk memusnahkan semua murid dari gerbang Yuan Yang ada di tempat ini Dan banyak orang kali ini berkata Lindong dia benar-benar orang gila Pemuda ini adalah seseorang yang sangat kejam Tiri cahaya yang diciptakan oleh Lindong Kali ini benar-benar berubah menjadi penjara cahaya Yang menjebak semua murid-murid dari gerbang Yuan Tindakan Lindong ini sudah jelas Bahwa dia tidak berniat melepaskan Satupun orang dari gerbang Yuan saat ini Semua orang yang menyadari tindakan dari Lindong Wajah mereka berubah menjadi cukup pucat Dan menganggap Lindong benar-benar gila Karena meskipun pada akhirnya Akan ada beberapa kematian dan juga cedera Di dalam kompetisi sektor besar sebelumnya Tidak ada satupun orang yang pernah berpikir Untuk memusnahkan pihak lain Bahkan Shoutong pada saat itu Hanya bisa membunuh 100 murid gerbang Yuan Serta satu orang raja Yuan kecil Namun Lindong saat ini Benar-benar ingin sepenuhnya melenyapkan Semua murid dari gerbang Yuan Kekejaman Lindong ini Membuat banyak orang Merasakan kengerian Yang tidak ada obatnya Sementara Wukun Wajahnya yang juga telah berubah menjadi pucat Dia berkata Orang gila Orang gila Lindong benar-benar gila Jika dia benar-benar membunuh semua murid dari gerbang Yuan Maka hal itu Akan membuat gerbang Yuan Menderita kerugian besar Sampai gila Dan suroh Hanya menggigit bibirnya Sebelum pada akhirnya dia berkata Jumlah murid dari sekter Dao yang telah mati Di tangan gerbang Yuan Juga tidak sedikit jumlahnya Selain itu Kakak Lindong juga telah menyaksikan Betapa putus asalnya sekter Dao selama ini Dan kakak Lindong Adalah orang yang selalu menghargai hubungan Mengingat karakternya Dia pasti akan sangat marah Ketika melihat kematian Dan juga cedera Pada murid-murid sekter Dao Wukun yang mendengar perkataan dari suroh Hanya bisa terdiam Setelah itu Dia pun menarik nafas dalam-dalam Karena Wukun tahu Sejak awal Permusuhan antara gerbang Yuan Dan juga sekter Dao Tidak akan pernah bisa didamaikan Dan sejak awal juga Murid-murid dari gerbang Yuan Telah merencanakan Untuk mempermalukan sekter Dao Namun mereka tidak pernah membayangkan Bahwa sebenarnya di dalam sekter Dao Kali ini Ada seorang dewa pembunuh Yang bernama Lindong Dan Ling King Su Kali ini juga mulai berkata Berbagai sekter tidak dapat mengejar apapun Yang dilakukan selama kompetisi sekter besar Namun jika Lindong benar-benar melakukan Apa yang dia inginkan Maka hubungan antara sekter Dao Dan juga gerbang Yuan Akan membeku sepenuhnya Banyak murid dari sekter Dao Telah mati di tangan gerbang Yuan Di dalam kompetisi sekter besar sebelumnya Bukan karena hutang itu Tidak akan dibayar Tapi waktunya Hanya belum matang Dan sekarang Sepertinya Waktu yang tepat bagi gerbang Yuan Untuk membayar hutang-hutang mereka Pada sekter Dao Setelah berkata seperti itu Tatapan mata dari Ling King Su Melihat Lindong Yang kali ini telah berdiri Di atas kuali merah Sementara sudut mulut dari Lindong Mengandung sebuah gedengkian Seperti Dewa Asura yang mengerikan Ling King Su pun Kemudian berkata dalam hati Lindong Sebenarnya kau memang bermaksud Untuk membalikan wilayah Suang Timur Ekspresi wajah Yuan Chang kali ini terlihat sangat menakutkan Dia menatap Lindong Dengan tatapan mata yang tajam lalu berkata Dasar bodoh yang tidak tahu batasmu Kamu berkata bahwa kamu tidak akan membiarkan Satupun murid dari gerbang Yuan Untuk bisa pergi dari tempat ini Apakah kamu tidak takut Jika dirimu itu tercekik Sampai mati Oleh kata-kata besarmu itu Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Yuan Chang Segera menunduk Dan melihat Karah murid-murid dari gerbang Yuan Sambil mengatakan Semua murid dari gerbang Yuan Bentuk formasi Mendapat perintah seperti itu Dari Yuan Chang Kali ini dengan cepat Murid-murid dari gerbang Yuan Segera mengambil posisi Untuk membuat formasi besar Dan legian Kali ini telah berdiri di dalam formasi Wajahnya terlihat ganas Saat dia melihat Lindong Yang kemudian berkata Lindong Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan Kepada kami hari ini Silahkan jajah kamu sekarang sombong Karena setelah kamu meninggalkan wilayah iblis yang unik Maka kamu harus berhati-hati Ketika muncul di wilayah Suang Timur Karena para tetua dari gerbang Yuan kita Akan sangat tertarik Untuk memburumu Dan di sisi lain Ying Xiao Xiao pun Kini juga langsung berteriak dengan keras Murid-murid Sekter Dao Segera bentuk formasi besar Karena hal ini dikatakan oleh Ying Xiao Xiao Karena dia tidak ingin melihat Bahwa Li Do berjuang sendirian Tapi ketika murid-murid Sekter Dao Akan segera bergegas membentuk sebuah formasi Tiba-tiba saja Lindong yang ada di langit Segera melambaikan tangannya Dan selanjutnya Lindong pun mengirimkan pesan suara Pada murid-murid Sekter Dao Sudahlah Kalian tidak bisa berbuat apapun Karena formasi ini Hanya bisa mengandalkan kekuatanku Mendengar perkataan dari Lindong Ying Xiao Xiao mengangkat alisnya Lalu dia berkata Lindong Apakah kau yakin Karena Ying Xiao Xiao tahu Kali ini Lindong akan mengandalkan kekuatannya sendiri Melawan semua murid elit Dari gerbang Yuan Dan ketika Ying Xiao Xiao akan berbicara lagi Tiba-tiba saja Ying Huan Huan menarik tangan dari Ying Xiao Xiao sambil berkata Kakak Percayalah padanya Mendengar ucapan dari Huan Huan Ying Xiao Xiao terlihat marah Lalu mengatakan Apakah kamu juga akan melihat Lindong bermain-main Dan dia merasakan bahaya sendirian Mendengar ucapan itu Ying Huan Huan tersenyum Lalu berkata Aku hanya percaya pada Lindong Kata-kata dari Huan Huan membuat Ying Xiao Xiao terkejut Dia pun menatap tajam Karena Huan Huan sebelum pada akhirnya Ying Xiao Xiao menarik nafas tidak berdaya Dan dia Kini juga telah menyerah Sementara Lido yang telah berada di dalam formasi alam semesta kuno Dia pada saat ini melihat Yuan Chang dan juga murid-murid gerbang Yuan Telah mempersiapkan formasi Untuk menyerang dirinya Dan setelah Yuan Chang bergabung dengan murid-murid dari gerbang Yuan Dalam membentuk formasi Dia kali ini mengangkat kepalanya menata pada Lindong Lalu berkata dengan suara yang jahat Lindong Karena kamu telah berbicara Maka aku akan memberitahumu Bahwa mulai sekarang Tidak akan ada murid-murid dari sektor daumu Yang akan bisa meninggalkan tempat ini Mendengar perkataan dari Yuan Chang Lindong hanya tersenyum jahat Lalu dia mengatakan Apakah begitu? Sambil mengubah segel yang ada di tangannya Yuan Chang pun menjawab perkataan dari Lindong Aku tidak percaya bahwa formasi terkutuk milikmu itu Mampu memblokir serangan gabungan Dari murid-murid elit gerbang Yuan ku Dan tiba-tiba saja Sebuah energi Yuan yang sangat menakutkan Kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh murid-murid gerbang Yuan Pada akhirnya Energi itu pun berkumpul menjadi satu Dan berubah menjadi sosok singa raksasa Yang ukurannya Beberapa ribu kaki di langit Singa itu pun kemudian meraung dengan sangat keras Bahkan raungannya Membuat seluruh tempat ini berguncang Dan tanah-tanah ini telah runtuh Serta menimbulkan retakan yang besar Yuan Chang pun Kali ini kembali berkata Hah, lihatlah Bagaimana aku akan menghancurkan formasi sialanmu Setelah mengatakan hal itu Yuan Chang melambekkan lengan bajunya Dan tiba-tiba saja Singa yang telah terbentuk Oleh kekuatan gabungan murid-murid gerbang Yuan Kali ini bergegas maju Dengan membawa kekuatan penghancur Dan hal itu Akan segera menabrak formasi cahaya Yang telah diciptakan oleh Lindong Ketika Lindong melihat hal ini Tatapan matanya masih terlihat santai Setelah itu Lindong menarik nafas dalam dalam Dan Lindong segera mencintikan jarinya Yang tiba-tiba saja kali ini Sebuah manik-manik batu kuno Telah muncul diantara jari-jari milik Lindong Manik-manik batu ini Adalah hadiah terakhir yang telah diberikan Oleh tablet kesunyian besar pada Lindong Karena ini adalah manik-manik kesunyian Benda ini tidak pernah digunakan oleh Lindong Semenjak dia mendapatkannya Namun kali ini Lindong tidak memiliki pilihan lain Selain menggunakannya Untuk melawan formasi besar dari gerbang Yuan Untuk sesaat Lindong pun menatap manik-manik kesunyian yang ada di tangannya Segera setelah itu Lindong melemparkan manik-manik batu itu Dan berubah menjadi kilatan abu-abu Kilatan ini sama sekali tidak memiliki aura Yang bisa menghancurkan bumi Dan manik-manik batu Hanya tampak seperti kunang-kunang kecil Di hadapan singa raksasa Yang telah diciptakan oleh murid-murid gerbang Yuan Dan pada akhirnya manik-manik itu bertabrakan dengan singa raksasa Di bawah banyak tatapan mata orang di tempat ini Tidak ada suara keras yang muncul Ketika terjadinya tabrakan Dan semua orang bisa melihat dengan jelas Bahwa ketika manik-manik batu itu Menyentuh singa raksasa Tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan Dari dalamnya Dan di bawah erosi kekuatan kehancuran Singa raksasa yang telah dibentuk oleh kekuatan Yuan dari semua murid gerbang Yuan Dengan cepat telah berubah menjadi layu Sebelum pada akhirnya Hal itu menghilang sepenuhnya Yuan Chang dan juga para murid dari gerbang Yuan yang melihat pemandangan ini Mereka cukup terkejut dan juga ketakutan Lalu Yuan Chang Dia berkata Bagaimana mungkin ini terjadi Karena mereka semua benar-benar tidak percaya Sebuah serangan gabungan dari para murid elit gerbang Yuan Tidak mampu menangani Satu manik-manik kecil yang telah dikeluarkan oleh Lindong Dan tatapan mata dari Yuan Chang kini melihat ke arah manik-manik Sebelum pada akhirnya dia berkata Hati-hati Dan akhirnya Beng Setelah kata-kata dari Yuan Chang itu terdengar Manik-manik batu telah turun Dan menghantam formasi yang telah diciptakan Oleh para murid gerbang Yuan Pada akhirnya hal itu menimbulkan sebuah retakan Dan murid-murid gerbang Yuan bisa merasakan Kekuatan penghancur yang tidak ada batasnya Dari manik-manik batu yang kecil Seluruh langit kali ini telah tampak bergetar Karena formasi yang telah diciptakan oleh ratusan murid gerbang Yuan Telah berada di ambang kehancuran Pada akhirnya Tatapan Lindong ketika melihat hal ini Terlihat sedingin es Lalu dia berkata Hancurlah Dan kemudian Blurrrr Saat suara Lindong terdengar Formasi besar yang diciptakan oleh murid-murid gerbang Yuan Benar-benar hancur lebur Dan pertahanan terakhir dari gerbang Yuan Pada akhirnya telah runtuh Yuan Chang yang menyaksikan hal ini Dia merasakan sebuah kengerian Di dalam hatinya Ketika formasi besar yang telah diciptakan murid-murid gerbang Yuan meledak Saat ini Energi yang saat mengamuk Tiba-tiba saja mengalir dengan deras Dan hal itu Menyapu seluruh murid-murid dari gerbang Yuan Yang ada di bawahnya Dalam sekejap saja Ratusan murid dari gerbang Yuan Raut wajahnya telah berubah menjadi pucat Dan mereka juga memutahkan darah segar dari dalam mulutnya Kali ini Seluruh perkumpulan dari gerbang Yuan Benar-benar sangat kacau Bahkan semua orang yang telah melihat kejadian ini Mereka juga merasakan kengerian Di dalam hati masing-masing Banyak orang Kemudian berkata Ini adalah bencana untuk gerbang Yuan Baru kemudian semua orang percaya Bahwa apa yang dikatakan oleh Lindong sebelumnya Adalah sebuah kebenaran Jika Lindong ingin menghabisi semua murid gerbang Yuan Maka Dia akan mewujudkan kata-katanya Di sisi lain Sweiling dari sektor pedang Juga merasakan ketakutan Lalu dia berkata Lindong Kekejaman seperti itu Benar-benar mengerikan Dan untungnya Aku tidak menyinggung perasaan Lindong Kali ini Sweiling Merasa cukup beruntung Karena dia tidak menyerang murid-murid dari sektor dao Ketika mereka semua bertemu Setelah memasuki wilayah iblis yang unik Sementara Yuan Chang kali ini telah sangat marah Ketika melihat kerusakan yang terjadi Pada murid-murid gerbang Yuan Segera setelah itu Yuan Chang pun melihat karang Lindong lalu berkata Lindong Aku akan merobekmu menjadi ribuan keping Selain Yuan Chang Lei Kian dan juga Ling Shen kali ini Juga benar-benar sangat marah Ketika murid-murid gerbang Yuan mereka Jatuh di dalam kerugian Selain itu Juga ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan Di dalam kesuraman raut wajah mereka Karena tiga raja kecil gerbang Yuan tidak bisa membayangkan Bagaimana seorang Lindong benar-benar mampu menghancurkan formasi besar Yang diciptakan dari ratusan murid elit gerbang Yuan Bahkan hal itu Juga masih melukai mereka Sampai di dalam keadaan yang sangat menyedihkan Lindong yang masih berdiri di langit Dia pun menundukkan kepalanya dan tatapan mata dari Lindong terlihat acuh tidak acuh Ketika melihat karang Yuan Chang dan juga murid-murid gerbang Yuan Segera setelah itu Lindong pun berkata Semua hutang kalian kepada sektor Dao Hari ini Sepenuhnya akan aku kumpulkan sendirian Setelah mengatakan hal ini Tangan dari Lindong segera membentuk sebuah segel Dan orang bisa melihat Bahwa formasi alam semesta kuno Sekali lagi Ini telah berputar secara terbalik Sementara Yuan Chang ketika melihat hal ini Ekspresinya berubah Lalu dia berteriak Jappingan Kau benar-benar jappingan Lindong Tapi Lindong mengabaikan teriakan dari Yuan Chang Dan Lindong kali ini segera melampaikan lengan bajunya Banyak sinar cahaya aneh Segera datang dari segera arah Pada akhirnya Hal itu menembak ke arah murid-murid dari gerbang Yuan Yang pada saat ini telah ketakutan Karena mereka seperti melihat dewa kematian Yuan Chang pun buru-buru berteriak Ketika melihat serangan dari Lindong Cepat mundur Mendengar teriakan itu Murid-murid dari gerbang Yuan Yang sudah tidak memiliki jalan untuk keluar Mereka pun berlarian kemana-mana Dan pada akhirnya Tubuh dari murid-murid gerbang Yuan Kali ini telah mengeluarkan tubuh Mas Nirwana Dalam batas maksimal Tapi pertahanan seperti itu Benar-benar tidak berpengaruh Di bawah serangan dari Lindong Yang pada akhirnya Cus! 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 Satu persatu murid-murid dari gerbang Yuan Telah menghilang Di bawah serangan cahaya milik Lindong Banyak orang yang menyaksikan adegan ini Mereka pun segera bergidik Karena murid-murid dari gerbang Yuan Pada saat ini telah menghilang dari dunia Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan Dalam hitungan menit saja Murid-murid dari gerbang Yuan Yang tersisa Hanya tinggal setengah saja Melihat hal ini Leikian pun marah Lalu dia berteriak Lindong Kamu benar-benar jabingan Gerbang Yuan ku tidak akan pernah melepaskanmu Mendengar kata-kata dari Leikian Lindong pun tertawa Lalu dia menjawabnya Ha! Apakah kau sekarang sakit hati? Apakah kamu pada akhirnya mengerti? Bagaimana rasanya kehilangan? Bukankah rasanya menyenangkan? Ketika kamu membunuh murid-murid dari sektor Dauku sebelumnya Dan sekarang Aku merasa lebih baik Ketika melihat kehancuran kalian Mendengar kata-kata itu Tatapan mata dari Yuan Chang Karah Lindong Sudah penuh dengan kegilaan Dan saking takutnya Yuan Chang Dia pun pada saat ini Menarik nafas dalam-dalam Lalu berkata dengan noda suara yang tegas Lindong Kita mungkin selama ini sudah berlebihan Namun apa yang kamu lakukan sekarang Juga terlalu berlebihan Jika ini terus berlanjut Maka hal ini tidak akan baik Untuk siapapun Mengapa kita berdua tidak memilih untuk mundur Dan berdamai saja Di dalam kompetisi sektor besar ini Sektor Dauku telah kehilangan banyak murid Tapi gerbang Yuan Ku Juga sudah sangat menderita Mengapa kita berdua Tidak menganggap saja masalah ini sudah selesai Leikian yang ada di samping Yuan Chang Ketika menengar kata-kata itu Sebuah ketidakpuasan Terlintas di raut wajahnya Lalu berkata Kakak, apa yang kau katakan? Mendengar ucapan dari Leikian Yuan Chang pun berteriak Tatapan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh Ketika melihat Leikian Lalu dia berkata Diam kau Sementara Lin Zhen Dia juga langsung menimpali perkataan dari Yuan Chang Formasi orang ini terlalu menakutkan Kita benar-benar tidak bisa memecahkannya Dan bukan sesuatu yang bijaksana Untuk bisa bersaing dalam hal kekejaman Dengan Lin Dong saat ini Sementara Lin Dong yang berada di langit Ketika mendengar perkataan dari Yuan Chang Dia hanya tertawa Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Haha, Yuan Chang Kamu memang layak menjadi raja Yuan kecil Karena mampu membolak-balikan keadaan Sesuai dengan situasi Namun apakah menurutmu aku? Lin Dong Adalah seseorang yang ragu-ragu Ketika melakukan sesuatu Mendengar hal itu Yuan Chang pun berteriak dengan nada suara yang serius Lin Dong Jika kamu benar-benar memaksa kami Kedalam langkah itu Maka kamu Juga akan menderita kerugian besar Lin Dong pun hanya tersenyum dengan kejam Lalu dia berkata Kalau begitu Mari kita lihat siapa yang akan menderita pada akhirnya Karena situasi ini sudah mencapai tahap puncak Maka tidak mungkin bagi seorang Lin Dong untuk berhenti Dan karena Lin Dong sudah menentukan sejak awal Sementara Yuan Chang adalah seorang pria yang kejam Dan juga tahu bagaimana bertahan di dalam situasi Siapa yang bisa bersantai Ketika melihat musuh yang benar-benar licik Seperti Yuan Chang Tidak lama kemudian Yuan Chang yang sudah benar-benar marah Dia kembali berteriak Kalau begitu Ayo kita lakukan Karena kamu yang meminta Setelah mengatakan hal ini Tetapan mata Yuan Chang Segera melihat ke arah Lin Shen dan juga Lei Qian Lalu dia mengatakan Serang Lin Dong bersama-sama Kekuatan di tubuh bocah itu Sudah hampir habis Dan dia Tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Mendengar ucapan dari Yuan Chang Lin Shen dan juga Lei Qian Menganggukkan kepala mereka Dan kemudian Yuan Chang pun melihat ke arah Murid-murid dari gerbang Yuan yang tersisa Lalu dia berkata Semua murid dari gerbang Yuan Segera bentuk formasi Untuk melakukan serangan Mendapat perintah seperti itu Murid-murid dari gerbang Yuan Yang sudah sangat ketakutan Tidak memiliki pilihan lain Selain mengikuti anjuran Dari Yuan Chang Namun jauh di dalam lubuk hati mereka Para murid dari gerbang Yuan Yuan benar-benar menyesal Karena telah meminta bonus Dan juga tambahan durasi Jika mereka tidak melakukan hal itu Kemungkinan Lin Dong tidak akan semarah ini Tidak lama kemudian Sosok dari trio Yuan Chang Kini telah melesat dalam waktu yang hampir bersamaan Sementara energi Yuan di dalam tubuh mereka Juga telah dikeluarkan dalam batas maksimal Dan mereka pun Pada saat ini berkata Kodeks Dewa Yuan Dunia kembali ke Yuan Kodeks Dewa Roh Jari Bencana Vena Spiritual Kodeks Dewa Petir Penjara Setan Petir Setelah mereka mengatakan hal itu Di sisi lain murid-murid dari gerbang Yuan Juga segera melepaskan serangan terkuat mereka Sebelum pada akhirnya Membentuk formasi cahaya yang besar Dan kemudian Hal itu membuat tanah bergetar Lindong yang menyaksikan adegan ini Tatapan matanya Sudah menjadi merah Pada saat berikutnya Lindong mengangkat kepala Dan dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit Kedua tangan Lindong kali ini Telah diarentangkan Dan benang-benang darah Juga keluar dari seluruh pori-pori tubuh Lindong Hal itu Membuat Lindong pada saat ini Telah berubah menjadi sosok yang berdarah Yang kemudian Lindong pun berkata Jika kalian ingin berjuang dengan nyawa kalian Maka aku Akan menemani kalian semua Setelah mengatakan hal ini Benang-benang darah pun ditembakkan Pada akhirnya hal itu segera diserap Oleh formasi alam semesta kuno Dan dalam sekejap saja Formasi alam semesta kuno Kini telah berubah Menjadi warna merah samar Selanjutnya Formasi itu Juga langsung bergemuruh Ketika berputar Melawan arah jarum jam Sinar cahaya aneh yang mengandung kekuatan disintegrasi Sekali lagi Telah dikeluarkan dari formasi alam semesta kuno Dan dengan cepat Menembak ke arah murid-murid dari Gerbang Yuan Dalam waktu sekejap saja Kini murid-murid Gerbang Yuan Telah menghilang Dengan kecepatan yang mencengangkan Sementara trio Yuan Chang Mereka juga menyaksikan Bahwa kekuatan kodex dewa mereka Kali ini telah menghilang Dan juga hancur Namun trio Yuan Chang berpikir Mereka menggunakan kekuatan ini Hanya untuk memperlambat serangan dari Lindong Sebelum pada akhirnya Mereka berpikir untuk mendekati tubuh Lindong Dan memberikan serangan fisik secara fatal Ekspresi di wajah Leikian berubah menjadi buas Lalu dia berteriak Jappingan kau Lindong Hari-hari baikmu sudah berakhir Setelah kami menghabisimu Maka kita semua akan mengirim Murid-murid dari sektor daumu Menemani murid-murid dari Gerbang Yuan Yang telah kau bunuh Dan kali ini Tubuh dari trio Yuan Chang Memang sudah sangat dekat dengan Lindong Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini Hanya bisa menahan nafas mereka Karena mereka semua tahu Bahwa akhir dari pertarungan Akan segera ditentukan kali ini Namun tubuh Lindong yang sudah berlumuran darah Ketika dia melihat trio Yuan Chang menekati dirinya Lindong pun malah tersenyum Dan segera setelah itu Tangan dari Lindong membentuk sebuah segel Lalu dia berkata Berhenti Sebuah gelombang misterius dengan cepat keluar dari dalam tubuh Lindong Hal itu membuat sosok dari trio Yuan Chang Kali ini Mereka telah berhenti dan tidak dapat bergerak Pada saat yang sama Sinar cahaya disintegrasi Kini juga telah keluar dari belakang tubuh Lindong Hal itu Langsung menyelimuti tubuh dari trio Yuan Chang Yang sudah terdiam Dan Lindong pun Kali ini berkata Semuanya sudah berakhir Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini Bisa melihat ekspresi ketakutan Yang telah muncul di wajah dari trio Yuan Chang Ketika tubuh mereka Diselimuti oleh cahaya disintegrasi Dan semua orang yang berada di tempat ini Juga merasa tidak percaya Bahwa semua murid-murid elit dari gerbang Yuan Benar-benar telah dimusnahkan oleh satu orang Yaitu Lindong Dan gerbang Yuan Mengalami pemusnahan total Bahkan kekejaman seperti ini Tidak bisa dilakukan oleh Shou Tong Yang dianggap jenius Dari sekter Dao saat itu Trio Yuan Chang kali ini saling bertatapan mata Dan terlintas sebuah penyesalan Di mata masing-masing Mereka pada saat ini Baru menyadari kesalahan mereka Jika trio Yuan Chang tahu Bahwa Lindong adalah orang yang Benar-benar kejam dan biadab Maka mereka bertiga Tidak akan menekan sekter Dao terlalu keras Dan siapa yang membayangkan Bahwa Lindong yang tampaknya Orang yang berbaik hati Tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat menakutkan Seperti saat ini Dan pada akhirnya Yuan Chang pun berkata Untuk yang terakhir kali Aku Telah salah perhitungan Setelah kata-kata Yuan Chang itu terucap Kali ini tatapan mata dari trio Yuan Chang Berubah menjadi kegelapan Tubuh mereka Juga dengan cepat Telah menghilang Di bawah sinar cahaya Disintegrasi milik Lindong Pada akhirnya Formasi besar yang diciptakan oleh Lindong Kali ini mulai bergetar dengan hebat Dan kemudian memudar Hal itu Juga diiringi Dengan menghilangnya tiga raja kecil Dari gerbang Yuan Seluruh tempat ini telah benar-benar menjadi sangat sunyi Dan semua orang menatap ke ruang yang sekarang sudah sangat kosong Tidak ada satupun orang di tempat ini yang berani bernafas dengan kencang Dan tatapan mata mereka Melihat ke arah Dimana sebelumnya murid-murid gerbang Yuan berada Dari masa hitam yang besar Kali ini Menjadi sebuah kekosongan Dan tidak ada yang tersisa Ada 537 murid dari gerbang Yuan Ditambah dengan tiga raja kecil Jumlah total mereka Adalah 540 Namun pada saat ini Tidak ada satupun yang selamat Dan mereka Benar-benar dimusnahkan oleh Lindong Tanah berbatu yang ada di tempat itu Tidak ada mayat Tidak ada darah Tidak ada daging Dan juga tidak ada tulang Rasa dingin Seolah-olah telah memasuki Kedalam tubuh semua orang yang melihatnya Dan tidak lama kemudian Tatapan mata banyak orang segera melihat ke arah Lindong Yang sudah berlumuran darah di langit Lalu mereka pun Kali ini berkata Lindong Dia benar-benar kejam Kompetisi sektor besar telah diadakan berkali-kali Dan meskipun telah terjadi pertempuran yang besar Setiap terjadinya kompetisi Tidak ada satu orang pun Yang benar-benar bisa memusnahkan Kumpulan orang-orang elit Dari sebuah sektor besar Karena hal itu Tidak hanya membutuhkan kekejaman yang ekstrim Dari seseorang Tapi juga Membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan Dan kekuatan seperti itu Di masa lalu juga tidak pernah dicapai Oleh satu orang pun Bahkan jenius luar biasa Dari sektor Dao Yaitu senior Sotong Juga tidak bisa mencapai Apa yang dicapai Lindong hari ini Wukun pun menarik nafas dalam dalam Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya Dan kemudian Wukun berkata Kali ini Kerbang Yuan akan benar-benar menjadi gila Para murid dari istana kemurian tertinggi Sembilan surga yang mendengar perkataan dari Wukun Mereka pun cekera menganggukkan kepalanya Karena mereka juga tahu Bahwa semua orang yang telah dikirim Untuk mengikuti kompetisi sektor besar Mereka adalah para murid elit Dan kehilangan murid elit dalam jumlah yang besar Secara otomatis akan membuat Gerbang Yuan merasakan sakit luar biasa Kompetisi sektor besar pada awalnya dimaksudkan Supaya para murid-murid mereka Bisa mengalami pengalaman hidup dan mati Di dalam dunia luar Dan insiden kematian Itu juga sangat wajar Di masa lalu Sekter Dao mengalami banyak kerugian Ketika mengikuti kompetisi sektor besar Dan hal itu disebabkan oleh murid-murid dari Gerbang Yuan Alasan mengapa murid-murid Gerbang Yuan bertindak Dengan cara yang begitu mendominasi Adalah karena mereka bisa mengandalkan aturan Dari kompetisi ini Sehingga sektor Dao tidak memiliki pilihan lain Selain menekan amarah Di dalam hati mereka Dan tidak lama kemudian Ling King Su pun berkata Namun kali ini aku percaya bahwa Gerbang Yuan Tidak akan pernah membayangkan Bahwa mereka akan sepenuhnya Membayar semua hutang mereka di masa lalu kali ini Mulai hari ini dan juga seterusnya Mungkin nama terkuat Di antara generasi muda wilayah Suang Timur Akan menjadi milik Ling Dong Mendengar ucapan dari Ling King Su Wu Kun hanya bisa menganggukan kepalanya Dan dia juga tahu Setelah menyaksikan pertempuran yang hebat Antara Ling Dong Dengan orang-orang Gerbang Yuan Maka gelar orang nomor satu Di antara generasi muda Suang Timur Memang pantas menjadi milik Ling Dong Dan setelah itu Ling King Su pun kembali mengatakan Perbuatan Ling Dong hari ini Memang tidak masuk akal Dan dia Benar-benar kejam Meskipun Ling Dong Mengikuti aturan dari kompetisi Mengingat gaya dari Gerbang Yuan Mereka pasti tidak akan diam saja Dengan masalah ini Dan mungkin Masalah ini tidak akan dianggap selesai Hal itu dikatakan oleh Ling King Su Sambil melihat Lin Dong Dengan tatapan mata yang rumit Formasi cahaya yang ada di langit pada akhirnya menghilang sepenuhnya Sementara tubuh Ling Dong kini telah sedikit terhuyung di udara Dia pun bisa merasakan sebuah kelelahan yang benar-benar mengerikan Dan pandangan mata dari Ling Dong Kini telah berubah menjadi kabur Namun tiba-tiba saja Ling Dong mendengar suara dengungan dari langit Dia pun segera mengedipkan matanya Lalu Ling Dong merasakan gelombang energi yang sangat agung Dipancarkan di hadapannya Dan hal itu Berasal dari cahaya yang bergedat-gedip Ketika melihat cahaya ini Ling Dong pun berkata Emblem roh Karena sebenarnya Ini adalah emblem roh Yang telah ditinggalkan oleh Yuan Chang Kekuatan disintegrasi dari Ling Dong Telah mengubah Yuan Chang menjadi sebuah ketiadaan Dan pada akhirnya Yang tersisa hanyalah emblem roh ini Dan tiba-tiba saja Ling Dong pun mengulurkan tangannya Untuk segera meraih emblem roh itu Orang-orang yang ada di tempat ini Mereka juga telah melihat emblem roh Yang telah ditinggalkan Yuan Chang Tapi tidak ada satupun orang yang memiliki keberanian Untuk merebut emblem roh dari tangan Ling Dong Meskipun mereka sadar Bahwa itu merupakan harta yang langka dan unik Dan kali ini Kekuatan di tubuh Ling Dong benar-benar telah habis Setelah dia mendapatkan emblem roh itu Pandangan mata dari Ling Dong berubah menjadi gelap Dan tubuhnya langsung terjatuh dari udara Karena sekarang Ling Dong berada di dalam titik terlemahnya Ketika melihat hal ini Tubuh dari Ying Yuan Yuan segera terbang Dan dia bergegas menuju Ling Dong Lalu menangkapnya Ying Yuan Yuan bisa melihat Ling Dong yang saat ini Sudah benar-benar lemas Dan kemungkinan dia akan segera pingsan Ketika Ying Yuan Yuan menatap mata Ling Dong Tanpa sadar Tatapan matanya kali ini telah berkaca-kaca Ying Yuan Yuan pun segera menyekat darah yang ada di wajah Ling Dong Lalu dia mengatakan Kamu Kamu benar-benar ceroboh Mendengar kata-kata dari Yuan Yuan Ling Dong pun menjawab Dengan nada suara yang lemah Hehehe Aku sudah berjanji Pada Ketua Sekte Dao Untuk melindungi kalian semua Namun kali ini Kita juga masih kehilangan banyak senior Dan juga junior Yuan Yuan Tunggu aku bangun Sebelum kita meninggalkan wilayah iblis yang unik Setelah mengatakan hal ini Ling Dong benar-benar telah kehilangan kesadarannya Dan dia Kini sudah pingsan Di dalam pelukan Yuan Yuan Sementara Yuan Yuan Dia masih menanggapi perkataan dari Ling Dong Dasar idiot Kamu sudah melakukan yang terbaik Setelah mengatakan hal itu Dengan cepat Yuan Yuan membawa tubuh dari Ling Dong Segera mendarat dari udara Dan pada saat ini Banyak murid dari Sekte Dao berdatangan Seperti gelombang air Yang langsung menuju ke arah Ling Dong Sementara Wang Yan Hanya bisa menatap Ling Dong Sambil menggelengkan kepalanya Lalu dia Memiliki senyum yang sangat jelek Sebelum akhirnya Wang Yan berkata Ling Dong Orang ini Benar-benar mengakutkan Dan murid-murid gerbang Yuan Yang telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Ling Dong Hal itu membuat Wang Yan Merasakan sebuah kegembiraan Di dalam hatinya Karena pada akhirnya Dendam dari Wang Yan Telah terbalaskan Tidak lama kemudian King Ye pun melihat Karah Ying Xiao Xiao Ketika dia melihat Ling Dong Yang tidak sadarkan diri Lalu King Ye berkata Kakak Ying Xiao Xiao Apa yang harus kita lakukan sekarang Karena kompetisi Sekte Besar Telah berakhir Dan tempat ini Sudah sangat dekat Dengan formasi teleportasi Jika mereka mau meninggalkan tempat ini Mereka bisa pergi Dalam waktu satu hari Ying Xiao Xiao yang mendengar perkataan dari King Ye Dia pun mengerutkan alisnya Lalu Ying Xiao Xiao sadar Bahwa akan segera terjadi keributan Ketika berita tentang masalah di tempat ini Tersebar keluar Karena itu Adalah hal yang tidak akan pernah bisa dihindari Ying Xiao Xiao yang masih merenung Dia tidak berani memberikan jawaban apapun Tapi tiba-tiba saja Ying Yuan Yuan berkata dengan nada yang lembut Ling Dong berkata Kita semua harus menunggunya bangun Sebelum meninggalkan wilayah iblis yang unik Mendengar hal itu Ying Xiao Xiao pun segera menganggulkan kepalanya Jelas dia menyadari bahwa Ling Dong Memiliki sebuah ketakutan di dalam hatinya Karena setelah berita tentang kejadian di tempat ini menyebar Gerbang Yuan pasti akan menjadi gila Dan meskipun mereka semua memiliki aturan kompetisi sektor besar sebagai perlindungan Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin Bahwa Gerbang Yuan tidak akan mengambil tindakan apapun Oleh karena itu Menunggu Ling Dong bangun Sebelum meninggalkan wilayah iblis yang unik Adalah sesuatu yang tepat Karena Ling Dong juga harus memulihkan kekuatan pertarungnya Ketika Ying Xiao Xiao menyadari hal ini Dia tiba-tiba saja mengeluarkan perintah Semua murid sektor dao Kita akan tinggal dan istirahat di tempat ini untuk sementara Karena kita akan menunggu Ling Dong sampai terbangun Mendengar perintah itu Semua murid dari sektor dao segera menganggulkan kepala mereka Dan di sisi lain Wukun dari Istana Kemudian Tertinggi Sembilan Surga berkomentar Sepertinya para murid dari sektor dao tidak berencana Untuk pergi dari tempat ini Mendengar perkataan dari Wukun Ling Kingsu pun ragu-ragu sejenak Sebelum akhirnya dia berkata Itu karena mereka menyadari Pasti akan menghadapi badai yang lebih besar Begitu meninggalkan wilayah iblis yang unik Ling Dong Dia adalah orang yang memiliki karakter sangat berhati-hati Dan dia juga pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya Terjatuh dalam situasi berbahaya Ketika kondisinya sedang lemah Tidak lama kemudian Ling Kingsu mengambil botol giok yang berada di lengan bajunya Setelah itu dengan isyarat tangan Ling Kingsu melemparkan botol giok itu ke arah Ying Xiao Xiao Ketika melihat hal ini Ying Xiao Xiao pun sedikit terkejut Lalu dia menatap ke arah Ling Kingsu Sambil menangkap botol giok Dan Ling Kingsu secara samar-samar Dia mengirimkan pesan suara pada Ying Xiao Xiao Ini adalah air liur giok jernih Dari istana kemurnian tertinggi 9 surga Gunakan ini untuk menyembuhkan luka-luka dari Lin Dong Ying Xiao Xiao pun segera berterima kasih pada Ling Kingsu Karena dia tidak menyangka bahwa Ling Kingsu akan mengambil inisiatif Untuk membantu Lin Dong Setelah itu Ying Xiao Xiao pun menyimpan botol giok pemberian Ling Kingsu Kedalam lengan bajunya Dan di sisi lain Ling Kingsu pun berkata dengan nada suara yang lembut Kalian semua Katakan pada Lin Dong untuk berhati-hati Ketika dia meninggalkan wilayah iblis yang unik Setelah mengatakan hal itu Ling Kingsu berbalik Dan memimpin orang-orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga Untuk pergi dari tempat ini Karena mereka akan segera keluar Dari wilayah iblis yang unik Dan setelah murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga pergi Kali ini Para sekte super yang lainnya Juga memutuskan untuk pergi Semua orang pun bisa membayangkan Bahwa jika berita pertarungan di tempat ini menyebar Hal itu Kemungkinan Akan langsung mengguncang seluruh wilayah Suwan Timur Di saat itu Tidak ada satupun orang Yang tidak mengenal Ling Dong Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah kali ini Gerbang Yuan akan benar-benar marah Ketika mengetahui Bahwa 540 murid elit Benar-benar telah diratakan Oleh satu orang Yaitu Ling Dong Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya di next video Comprasa